Cersil api di Bukit Menoreh Jilita 64 Bebahu kademangan Semangkak agaknya telah mengalami kesulitan mengendalikan anak-anak mudanya Tetapi masih juga dapat dicoba berkata Paman Wita Biarlah Ki Jagabaya pergi ke Semangkak, aku akan ikut serta berkata Paman Wita Baiklah, kalau begitu, pergilah ke rumah Ki Jagabaya, dan bawalah ia ke Semangkak Katakan bahwa kau telah menemui aku di sini, baiklah Ki Demang Aku akan berusaha agar anak-anak Sangkal Putung tidak mengimbanginya Terima kasih, aku akan segera pergi ke rumah Ki Jagabaya Mudah-mudahan ia ada di rumah Demikianlah, sepeninggal Paman Wita, Ki Demang dengan prihatin mencoba mencari jalan Agar benturan antara anak-anak muda itu dapat dihindarkan Namun demikian Ki Demang pun merasa, bahwa sulitlah kiranya untuk menekan perasaan anak-anak muda di Sangkal Putung Kita harus berusaha berkata Ki Demang kemudian dan sebagian besar dari masalah ini terletak di tanganmu Suandaru Suandaru tidak segera menyaut Kau harus berhasil menguasai mereka sebelum anak-anak Semangkak itu datang Apa yang sebaiknya aku lakukan ayah? Kau harus menyingkirkan anak-anak muda Sangkal Putung, jadi kita akan mengungsi Pertanyaan itu benar-benar sulit untuk menjawabnya Memang dalam menghadapi keadaan ini, perasaan dan nalar tidak dapat selalu sejalan Sebagai suatu kademangan yang besar dan kuat, anak-anak muda Sangkal Putung pasti merasa terhina Apabila mereka harus lari dan bersembunyi karena kedatangan anak-anak Semangkak Tetapi menurut pertimbangan nalar, perkelahian yang demikian biasanya akan membawa akibat yang berlarut-larut Memang sulit tiba-tiba Kiedemang berdesis tetapi aku ingin bahwa benturan itu dapat terhindar tanpa merendahkan diri kalian Aku tahu, bahwa anak-anak muda Sangkal Putung tidak mau disebut lari, licik atau apalagi takut Suandaru dan Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya Tetapi kita harus menemukan jalan itu berkata Kiedemang kemudian Agung Sedayu dan Suandaru masih saja mengangguk-angguk Dan tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata kita bersembunyi meskipun tidak lari Maksudmu, beberapa orang saja di antara kita akan berada di Kiedemangan Kita bersembunyi di atap kandang Kita melihat apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Semangkak apabila bebahu Kiedemangan mereka tidak dapat mencegah mereka Kalau mereka dapat diajak berbicara syukurlah Kiedemang dan Kijagabaya setelah pulang dari Semangkak akan berbicara dengan mereka Baru apabila hal itu tidak mungkin dilakukan, kami, beberapa orang anak-anak muda akan mencoba mengusir mereka Hanya beberapa saja, supaya perasaan kami dapat dikendalikan Kalau jumlah kami terlalu besar, maka kami akan kehilangan kemanapun untuk mengendalikan diri, karena pengaruh orang banyak Di dalam suatu lingkungan yang besar, kita akan dapat kehilangan kepribadian Suandaru merenung sejenak Ditatapnya wajah ayahnya yang berkerut-merut Agaknya Kiedemang sedang mencoba merenungkan kata-kata Agung Sedayu itu Jadi maksudmu, anak-anak muda sangkal putung jangan berbuat apa-apa bertanya Suandaru Ya, kecuali beberapa orang yang justru sudah berpikir dewasa Kiedemanglah yang kemudian menyahut tetapi ada juga bahayanya Jika mereka tidak dapat diajak berbicara, apa yang akan kita lakukan dengan beberapa orang itu? Apalagi kalau mereka menganggap bahwa anak-anak sangkal putung lari ketakutan, dan mereka berbuat di luar dugaan Misalnya, mungkin angan-anganku terlampau berlebih-lebihan Tetapi kalau mereka membakar rumah ini, Agung Sedayu mengangguk-angguk Jawabnya memang dapat saja terjadi Ledakan kemarahan yang tidak menemukan sasaran memang akan dapat menimbulkan bencana di luar dugaan Tetapi sebelumnya kita memang harus memperhitungkan dengan cermat Yang akan tinggal di Kademangan adalah beberapa anak muda yang bukan saja dewasa care berpikir, tetapi juga care bertindak Aku dan Suandaru akan tetap berada di sini Kita masih memerlukan lima orang anak muda lagi Hanya bertujuh? Aku kira sudah cukup Kalau kami mengalami kesulitan, untuk sementara Kisumangkar dan guru akan berusaha memperlambat usaha anak-anak semangka itu Sementara salah seorang di antara kami akan membunyikan tanda untuk memanggil beberapa orang, hanya beberapa orang tertentu Demikian berturut-turut, dengan tanda yang berbeda-beda Tampaknya terlampau sulit untuk dijalankan Aku yakin, bahwa kita akan dapat melakukan fa Susunan kesatuan pengawal yang masih ada di sangkal putung sangat menguntungkan Kita menghubungi pemimpin-pemimpin kelompok Mereka harus bertanggung jawab atas anak buah masing-masing Suandaru menarik nafas Katanya aneh sekali Selama ini kita memanggil pemimpin-pemimpin kelompok untuk menyiapkan para pengawal Apabila ada musuh mendatang, kini kita berbuat sebaliknya Kita mengumpulkan para pengawal untuk menyingkir Sesekali Memang ada kalanya siput berjalan mundur Suandaru menarik nafas dalam-dalam Tetapi ayahnya berkata Suandaru Ternyata pendapat anggar agung sedayu itu baik Cobalah kita lakukan Aku pada dasarnya tidak menghendaki terjadi bentrokan antara anak-anak muda dari satu kademangan dengan kademangan yang lain Itu hanya akan membuang-buang tenaga dan terlebih-lebih lagi Kita kehilangan ikatan kekeluargaan yang justru harus kita bina Suandaru pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya Katanya baiklah Aku akan memanggil mereka, para pemimpin kelompok Tetapi Suandaru tidak memanggil mereka dengan kentongan di kademangan Tanpa mengajak agung sedayu ia pergi ke banjar Dan memanggil para pemimpin kelompok pengawal dengan pertanda kentongan dari banjar Setiap anak muda sangkal putung dapat membedakan suara kentongan di banjar kademangan Karena kentongan itu termasuk salah satu dari beberapa kentongan terbesar yang ada di sangkal putung dengan warna nada khusus Ternyata suara kentongan itu telah mengejutkan beberapa orang anak muda Apalagi mereka yang dengan curiga mengikuti peristiwa yang terjadi semalam Apakah kita akan bertindak sesuatu bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu? Kita pergi ke banjar Ternyata di banjar Suandaru mengumpulkan rara pemimpin kelompok di ruangan dalam Ia memberikan penjelasan khusus dan terperinci Agar mereka tidak melakukan kesalahan yang akibat Nfa justru bertentangan dengan yang mereka kehendaki sebenarnya Apakah kalian sudah cukup jelas bertanya Suandaru kemudian? Ya, sahut mereka hampir berbareng cukup ilas Kita menghindari beturan jasmaniah Itu tidak baik dan sama sekali tidak bermanfaat Kami mengerti Lima orang yang aku sebutkan, ikut aku kekademangan Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu Para pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukan kepalanya Meskipun ikatan mereka tidak serap pada saat-saat toh pati ada di depan hidung mereka Namun ternyata bahwa para pemimpin kelompok itu masih mampu menghubungi anak buahnya Tetapi tugas mereka bertambah Mereka harus mengatur juga anak-anak muda yang masih belum terikat di dalam kelompok-kelompok pengawal Namun demikian, agaknya anak-anak muda yang pernah menjadi pengawal kademangan sangkal putung di saat-saat yang gawat itu Masih mempunyai pengaruh yang kuat pada anak-anak muda yang sedang menyusul tumbuh di bawah mereka selapis Dalam pada itu, Paman Wita bersama Ki Jagabaya dengan tergesa-gesa pergi ke semangkat Mereka bermaksud langsung pergi menemui bebahu kademangan semangkat Tetapi di luar dugaan, ketika mereka memasuki gerbang padukuhan semangkat Tiba-tiba saya mereka berpapasan dengan segerombol anak-anak muda Di antara mereka terdapat Wita Paman wajah Wita menjadi tegang Pamannya pun menjadi berdebar-debar juga Dipandanginya Wita yang berada di antara kawan-kawannya Anak-anak muda yang tampaknya sedang dibius oleh dendam yang tidak mereka mengerti sebab yang sebenarnya Sejenak suasana menjadi tegang Kawan-kawan Wita berdiri termangu-mangu Sesekali mereka memandang wajah Wita yang berkerut-merut kemudian memandang wajah orang yang mereka jumpai itu Baru kemudian Wita bertanya Paman akan kemana? Paman Wita menjadi bingung sejenak Tetapi ia menemukan jawaban juga aku akan menemui ayahmu Untuk apa? Aku agak cemas Kau pagi-pagi sekali sudah meninggalkan rumah kami Jangan angan ayahmu menjadi salah paham tentang kau Aku dapat mengatakan persoalanku kepada ayah Bahwa Paman tidak apa-apa Tetapi boleh jadi ayahmu menganggap bahwa kau tidak mau mengatakan persoalan yang sebenarnya Karena itu, aku akan menemuinya Supaya ayahmu tidak marah kepada aku Tidak usah Paman tidak usah pergi ke rumah Kenapa? Sebaiknya Paman tidak usah menemui ayah atau ibu atau siapapun juga Aku tidak mengerti Wita Maaf Paman Kami persilahkan Paman kembali Kami sedang sibuk di sini Oh Paman Wita menandang anak-anak semangkek itu dengan dada yang berdebar-debar Tampak wajah-wajah muda yang tegang Tetapi membayangkan pergolakan di dalam diri mereka Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati mereka Gejolak yang seakan-akan terbendung Sehingga pada suatu saat memerlukan penyaluran Betapa dasyatnya tenaga yang tersimpan di dalam diri mereka Berkata Paman Wita di dalam hatinya Kalau saja tenaga yang sedasat itu dapat disalurkan Maka tenaga yang dasyat itu pasti akan dapat membangkitkan kerja yang besar bagi semangkek Tetapi Paman Wita tidak mendapat kesempatan Karena Wita berkata Paman Kami persilahkan Paman kembali Wita berhenti sejenak Lalu sambil memandang Ki Jagabaya Wita berkata Ki Jagabaya dari Sangkal Putung pun akan kami persilahkan kembali ke Sangkal Putung Kami tidak dapat menerima Paman dan Ki Jagabaya dalam keadaan ini Kenapa dan apakah yang akan kalian lakukan? Tidak ada apa-apa Paman kami sedang mengerahkan tenaga anak muda semangka Untuk membangun jalan-jalan yang sudah terlampau jelek Alangkah baiknya jika demikian Lakukanlah Tetapi aku akan menemui ayahmu Tidak usah Paman harus kembali ke Sangkal Putung Paman Wita menarik nafas dalam-dalam Kedua orang Sangkal Putung itu adalah orang tua-dua yang cukup berpengalaman Sehingga mereka merasa Dalam keadaan yang demikian Mereka tidak akan dapat memaksakan kehendak mereka Karena itu Makaki Jagabaya pun kemudian berkata Baiklah Kalau kalian tidak mengijankan kami memasuki daerah semangkat Kami akan segera kembali Paman Wita mengerutkan keningnya Tetapi ketika ia memandang tatapan matuki Jagabaya Seolah-olah ia dapat membaca isi hatinya kita mencari jalan lain Karena itu Paman Wita pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya Sambil berkata Baiklah Baiklah Kami akan kembali ke Sangkal Putung Terima kasih Paman dan Ki Jagabaya Ya memang harus kembali ke Sangkal Putung Tetapi kami ingin memberikan penghormatan kepada Paman dan Ki Jagabaya Maksudmu bertanya Paman Wita Sebentar lagi matahari akan segera turun dan tenggelam Kami ingin mengantar Paman berdua Hi wajah Paman Wita menjadi merah Paman kami persilahkan menunggu sejenak Kita akan pergi bersama-sama Gila teriak Paman Wita Kau jangan asal berkata saja Wita Maaf Paman Kami justru ingin berbuat baik Kami ingin mengantar Paman dan Ki Jagabaya Itu tidak sopan Itu perbuatan gila-gilaan Aku mengerti maksudmu Jangan kau kira aku anak kecil yang dungu Wita mengangguk-anggukan kepalanya Sejenak ia berpaling memandang wajah kawan-kawannya Dan hampir berbareng kawan-kawannya berkata Kau benar Wita Nah, bukankah kawan-kawanku bersedia juga mengantar Paman nanti? Tetapi nanti sore Paman Dan bukankah Paman tidak akan terlalu lama menunggu Wajah Paman Wita menjadi semakin tegang Seharian ia telah berjalan hilir mudik Dipadukuhannya sendiri dan disemangkat Tetapi tiba-tiba anak-anak muda semangka itu telah menahannya Dalam pada itu Ki Jagabaya pun menjadi marah bukan buatan Tetapi ia masih berusaha menahan dirinya Adalah tidak pantas apabila ia harus bertengkar dengan anak-anak Apalagi apabila ia harus mempergunakan kekerasan Karena itu, untuk sesaat ia tidak menyaut Ia sedang mencari akal untuk melepaskan diri dari tangan anak-anak muda yang sedang dibakar oleh dendam di hatinya Sudahlah berkata Wita kemudian Paman dan Ki Jagabaya Tidak usah memikirkan keadaan kami anak-anak muda di semangka maupun di sangkal putung Kami sudah cukup dewasa untuk menentukan sikap kami sendiri Baiklah berkata Ki Jagabaya Baya kalian memang sudah cukup dewasa Tetapi kenapa kalian harus menahan kami berdua? Apakah huburgannya dengan perbaikan jalan itu? Wita mengerutkan keningnya Tetapi ia pun menjawab Memang tidak ada Tetapi maaf, kami terpaksa melakukannya Kami sudah membuat suatu rencana Dan Ki Jagabaya jangan merusak rencana kami itu Terasa darah Ki Jagabaya semakin cepat mengalir Kalau saja ia tidak selalu berusaha menyadari dirinya Bahwa ia berhadapan dengan anak-anak Maka ia pasti telah berusaha untuk membebaskan diri tanpa menghiraukan akibatnya Tetapi berhadapan dengan anak-anak muda yang sedang marah pula dibakar oleh dendam dan sakit hati Ia harus membuat pertimbangan-pertimbangan lain Pertimbangan orang tua Dalam pada itu Wita berkata Selanjutnya kami mengharap agar Paman dan Ki Jagabaya tidak berusaha mengganggu kami Kami memang tidak akan memperbaiki jalan Tentu Paman berdua sudah mengetahuinya Dan tentu kedatangan Paman dan Ki Jagabaya ada hubungannya dengan masalah tersebut Meskipun barangkali baru menduga-duga Benar-benar di luar dugaan Paman Wita Ketika Ki Jagabaya kemudian berdesah sambil berkata apa boleh buat Terima kasih atas sikap Paman yang baik itu Sekarang Paman kami persilahkan singgah di rumah salah seorang kawan kami di ujung desa Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam Sambil berpaling kepada Paman Wita ia berkata kita tidak usah membuat ribut-ribut di sini Sebentar lagi senja akan datang Tetapi tanda tanya bertanya Paman Wita Namun suaranya tertahan ketika dilihatnya mati anak-anak muda itu bagaikan menyala Tidak bijaksana kita bertegang terhadap anak-anak Paman Wita akhirnya mengangguk Baiklah jika Ki Jagabaya memutuskan demikian Sekali lagi kami mergucapkan terima kasih Lalu Wita itu pun berkata kepada kawannya Bawa keduanya untuk singgah ke rumahmu sebentar Ajaklah dua orang untuk mengawaninya Agar Ki Jagabaya dan Paman mempunyai teman bercakap-cakap Ki Jagabaya mengerutkan keningnya Ternyata anak-anak itu cukup berhati-hati Sehingga mereka perlu mengirimkan dua orang untuk mengawasinya Selain anak muda yang mempunyai rumah itu sendiri Tetapi jalan yang dicariki Jagabaya semakin jelas tampak olehnya Baginya, tiga anak-anak muda itu tidak akan begitu sulit untuk menerobosnya Apalagi berdua dengan Paman Wita Demikianlah maka mereka berlima berjalan memasuki halaman rumah di ujung desa Rumah yang tampaknya begitu sepi dan kotor Inilah rumahku berkata anak muda yang membawanya rumah ini sudah lama kosong Rumah ini sebenarnya rumah kakek Tetapi kakek telah meninggal Di mana ayah dan ibumu? Ayah dan ibuku berada di rumah ayah sendiri Akulah yang menunggu rumah ini Sendiri? Ya sendiri Bagaimana kau makan sehari-hari? Rumah ayah tidak begitu jauh Aku makan di rumah Ayah berada di ujung yang lain dari desa ini Oki Jagabaya mengangguk-angguk Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika mereka memasuki rumah itu Perkakas rumah yang tidak teratur Bunggung berserakan di sana sini Dan yang membuat Kijagabaya dan Paman Wita menjadi berdebar-debar adalah bau tewak yang memenuhi ruangan Sambil menarik nafas dalam-dalam Rumahku yang jelek ini Mereka adalah anak-anak muda yang merasa dirinya terlalu bersih Kijagabaya masih mengangguk-anggukkan kepalanya Silahkan duduk anak muda itu mempersilahkan Kijagabaya dan Paman Wita pun segera memasuki bagian dalam dari rumah itu Terasa seakan-akan nafas mereka menjadi sesak oleh udara yang pelembab Aku akan duduk di serambi saja berkata Kijagabaya Maaf Kijagabaya jawab anak muda yang mempunyai rumah itu Aku biasa menerima tamu di ruang dalam Kijagabaya menarik nafas Tetapi ia tidak membantah Demikianlah mereka duduk di ruang dalam yang gelap Terasa sinar matahari yang semakin rendah Tidak lagi dapat menerobos masuk pintu yang rendah Untuk mencapai bagian dalam rumah yang kotor itu Sehingga bau tuak semakin menusuk hidung Apakah kalian minum tuak tiba-tiba Kijagabaya bertanya Anak-anak muda itu tertawa Salah seorang dari mereka menjawab Setiap laki-laki pantas minum tuak Dan kalian adalah laki-laki Ya, kami minum tuak Ketiga anak-anak muda itu tertawa Tanpa disadarinya terasa bulu-bulu tengkuk Paman Wikta Mermang Ini adalah gambaran hidup Wikta sendiri di padukuhannya Sehingga ayahnya mengirimkannya ke sangkal putung Tetapi justru karena itu Maka kini tumbuhlah persoalan yang gawat antara kedua padukuhan itu Kijagabaya pun kemudian hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja Tetapi ia tidak bertanya lagi Dipandanginya saja dinding-dinding yang memutari ruangan itu Kotor dan penuh dengan sarang laba-laba Tetapi Kijagabaya tidak menunjukkan sikap yang dapat menimbulkan kecurigaan Ia duduk saja sambil mengangguk-angguk Ketika anak-anak itu menawarkan tuak kepadanya Tiba-tiba saja ia tersenyum masih ada Paman Wikta terkejut mendengar pertanyaan itu Apalagi ketika ia melihat wajah Kijagabaya yang tersenyum-senyum Ketika anak-anak muda itu memandanginya dengan heran pula Hi berkata Kijagabaya lebih lanjut Masih ada apakah Kijagabaya benar-benar menghendaki? Kijagabaya mengangguk-anggukan kepalanya Katanya ya, sejak semalam aku tidak minum tuak Jadi benar-benar Kijagabaya mau minum Tetapi aku hanya mau minum tuak yang baik Oh tentu Kijagabaya Kami pun tidak mau minum tuak yang jelek Baik, baik Terima kasih Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak Tiba-tiba salah seorang dari mereka berdiri dan masuk ke ruang sebelah Ketika ia keluar di jinjahnya sebuah bumbung besar berisi tuak dan beberapa bumbung-bumbung kecil Marilah Kijagabaya Anak muda itu memberikan sebuah bumbung kecil kepada Kijagabaya Dan kemudian menuangi bumbung itu dengan tuak Kijagabaya tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi sambil mengangkat bumbung itu di hidungnya ia berkata Ini tuak untuk anak-anak Bukan tuak untuk seorang laki-laki Kenapa? Kijagabaya pun kemudian mencicipi tua itu tidak ada rasanya sama sekali Hanya manis saja Ah ketiga anak-anak muda itu hampir berbareng berdesah Salah seorang berkata tuak ini tuak yang baik Wajah Kijagabaya menjadi berkerut-merut Tetapi ia masih memegang bumbung berisi tuak itu Silahkan Kijagabaya Kijagabaya tidak segera meminumnya Katanya pula seperti minum legeng mentah Manis dan menghilangkan haus Tentu tidak Anak-anak muda itu saling berpandangan Tiba-tiba salah seorang dari mereka menuang tuak itu ke dalam bumbungnya sendiri Satu kali teguk isi bumbung itu telah kering Benar-benar tuak malang Tuak itu sudah disimpan lama sekali Apakah masih kurang keras bagi Kijagabaya Kijagabaya mengangguk-angguk Tetapi anak muda itu telah menuang tuak itu sekali lagi ke bumbungnya sendiri Bahkan anak-anak yang lain pun berbuat serupa pula Mereka kemudian meneguk isi bumbung itu sampai habis Tetapi mereka mengisinya pula demikian berkali-kali Sehingga lambat laun kepala mereka menjadi pening Selagi mereka sibuk dengan diam-diam Tanpa diketahui oleh anak-anak itu Kijagabaya telah membuang isi bumbungnya ke lantai yang terbuat dari tanah Kemudian ia berpura-pura meneguk tuak itu sampai bumbungnya kering Benar-benar tiba-tiba ia berkata tuak ini memang tuak yang baik Tetapi bagiku tidak ubahnya seperti legen Seperti yang sudah aku katakan Mari isi bumbungku lagi Anak-anak itu telah menuang bumbung tuak itu pula ke dalam bumbung Kijagabaya Tetapi mereka tidak lupa menuang ke dalam bumbungnya sendiri Sementara Kijagabaya membuang tuak itu ke sudut ruangan Anak-anak muda itu sudah menghabiskan beberapa bumbung lagi Cukup berkata salah seorang dari mereka kepalaku pening Yang lain pun mengangguk-angguk Tetapi mereka masih memegang bumbung-bumbung kecil di tangan mereka Ketika mereka hampir meletakkan bumbung-bumbung kecil itu Kijagabaya telah mengacungkan bumbungnya sekali lagi sambil berkata Beri aku lagi Sebumbung penuh Tuak semanis legen ini memang enak Tetapi tidak memuaskan Sambil terhuyung-huyung anak yang memegang bumbung tuak itu Mengisi bumbung Kijagabaya tidak saja menjadi penuh Tetapi bahkan melimpah-limpah Sambil tertawa ia berkata Kijagabaya juga seorang peminum yang baik Mari, mari kita minum bersama-sama Sekali lagi dan sekali lagi anak-anak itu mengisi bumbungnya Mereka meneguk tuak tanpa ragu-ragu lagi Seperti yang selalu mereka lakukan Kijagabaya memandang anak-anak muda itu dengan tegangnya Akhirnya ketiga anak-anak muda itu menjadi mabuk dan terkapar sambil mengigau tanpa arah Mereka menjadi mabuk berkata Kijagabaya kita harus segera pergi Ya kita tinggalkan rumah lembab ini Kita segera kembali ke sangkal putung Tidak, kita pergi ke kademangan semangkap Dengan hati-hati Kijagabaya itu menjengukkan kepalanya Ketika halaman itu ternyata sepi Maka ia pun segera mengajak Pamanwita segera keluar Namun ia masih sempat mendengar anak muda itu mengigau kita Bunuh saja Suandaru yang gila itu Dalam pada itu Kijagabaya pun segera meninggalkan halaman rumah itu diikuti oleh Pamanwita Dengan hati-hati mereka keluar regol dan kemudian hampir berlari-lari Mereka melihat tas sebuah simpang tiga dan kemudian hilang masuk ke jalan sempit Meskipun masih belum senja, tetapi jalan sempit itu sudah sunyi Dengan demikian Kijagabaya dapat berjalan cepat-cepat menuju ke kademangan Kedatangan Kijagabaya sangkal putung itu benar-benar telah mengejutkan Semula mereka menyangka bahwa Kijagabaya itu sedang mengejar seseorang yang akan ditangkapnya Tetapi orang itu orang semangkap Namun akhirnya dahidemang semangka itu menjadi tegang Ketika ia mendengar keterangan Kijagabaya mengenai anak-anak muda mereka Huh, kami memang hampir menjadi gila dibuatnya desis Kiedemang semangkat Kijagabaya dari sangkal putung dan Pamanwita mengangguk-angguk Mereka menyadari kesulitan yang dihadapi oleh Kiedemang di semangkat Mereka telah bersiap untuk berangkat berkata Kijagabaya Tidak semua anak-anak muda bersikap seperti mereka berkata Kiedemang Tetapi karena yang lain tidak suka keributan Mereka tidak berbuat apa-apa Bahkan mereka seakan-akan telah menyingkir dari pergaulan yang suam itu Kita dapat mencegah mereka berkata Seorang bebahu kademangan semangka Aku akan memanggil anak-anak muda yang lain Yang tidak sependapat dengan mereka Kiedemang berdesah tentu akibatnya tidak menyenangkan Mereka bahkan akan berkelahi sesama anak-anak semangkat Itu lebih baik daripada mereka dihancurkan oleh anak-anak muda sangkal putung Aku akan berusaha agar anak-anak muda sangkal putung tidak melibatkan diri Bagaimana mungkin Anak-anak semangka akan datang ke sangkal putung Kiedemang berpikir sejenak anak-anak itu memang harus dicegah Tetapi tidak bijaksana kalau anak-anak kita harus saling berkelahi Aku akan mencoba sekali lagi Tetapi bebahu kademangan itu menggelengkan kepalanya Apakah hal itu mungkin? Tanda tanya Aku akan mencoba Aku akan memanggil Ki Jagabaya di semangkat Silahkan Ki Demang berkata Ki Jagabaya di sangkal putung Aku akan mendahului Semuanya terserah kepada kebijaksanaan Ki Demang Kita mengutamakan keselamatan anak-anak kita Keselamatan badaniah dan keselamatan rohaniah Ya, kita memang bertanggung jawab Orang-orang tua mereka pun harus bertanggung jawab Kesalahan anak-anak muda itu sebagian adalah kesalahan orang-orang tua pula Baiklah Sebelum terjadi sesuatu Aku harus berada di sangkal putung Silahkan Aku juga akan segera berbuat sesuatu Ki Jagabaya dan Paman Mitap pun segera meninggalkan Kademangan Mereka mengambil jalan lain sehingga mereka tidak berpapasan lagi dengan anak-anak muda semangka yang semakin lama menjadi semakin banyak menjelang senja Dengan tergesa-gesa Ki Jagabaya meloncati parit kemudian menyelusuri pematang kembali ke sangkal putung Bekas prajurit yang mengajari anak-anak itu olahkanuragan juga sedang dicari oleh kakang sentu Berkata Paman Mitap mudah-mudahan ia dapat membantu mencegah persoalan ini Mudah-mudahan Gumam Ki Jagabaya sambil melangkah lebih cepat lagi Dalam pada itu, anak-anak yang berkumpul di regol padukuhan semangka menjadi gelisah ketika matahari menjadi semakin rendah Mereka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu Ki Jagabaya sudah terlalu lama menunggu berkata salah seorang dari mereka hampir di luar sadarnya Biar saja Sesekali duduk termenung di kademangan tetangga bersama anak-anak muda Bagaimana dengan pamanmu? Wita bertanya salah seorang kawannya Ia selalu ingin mencampuri persoalanku Mudah-mudahan ia menjadi jerah dan tidak lagi merasa lebih berpengaruh atasku dari ayahku sendiri Kawannya tertawa Ia akan mengumpat-umpat sepekan tidak ada habis-habisnya Tetapi kasian juga kalau ia menjadi sasaran kemarahan anak-anak sangkal putung besok atau lusa Salahnya sendiri Tetapi anak-anak sangkal putung pasti tidak akan berani berbuat apa-apa lagi Mereka harus menyadari bahwa sangkal putung bukan kademangan terkuat di daerah selatan ini Mungkin di saat toh pati berkeliaran di sini, sangkal putung menjadi sasaran Tetapi itu bukan berarti bahwa anak-anak muda sangkal putung menjadi sekuat prajurit-prajurit pajang Dan itu bukan berarti bahwa anak-anak semangkat tidak berbuat apa-apa waktu itu Sekarang kita akan membuktikan Kita akan merusak semua gardu di sangkal putung dan memecah semua kentongan Suandaru harus menyadari bahwa ia adalah seorang anak muda biasa Bukan seorang pahlawan besar yang pantas membanggakan diri Gumam salah seorang dari mereka meskipun ia tidak mengenal Suandaru dari dekat Ketika matahari menjadi semakin rendah, salah seorang dari anak-anak muda itu berkata Senja itu telah datang Marilah kita bersiap Kita sudah terlalu lama duduk di sini Ambil Ki Jagabaya dan Paman berkata Wita kita bawa mereka bersama Mereka akan menyaksikan anak-anak muda Kebanggaan mereka itu lari lintang pukang melihat kedatangan kita Demikianlah dua orang anak muda pergi ke rumah di ujung desa untuk mengambil Ki Jagabaya dan Paman Wita Tetapi ketika mereka sampal ke rumah itu, mereka menjadi terkejut Ternyata yang mereka jumpai adalah ketiga kawan-kawan mereka yang sedang tidur karena mabuk tuak Gila teriak salah seorang dari kedua anak-anak muda itu mereka mabuk tuak Mari, kita bangunkan mereka Ki Jagabaya pasti sudah lari Dengan susah payah maka ketiga anak-anak muda itu dibangunkan Tetapi karena kesadaran mereka masih belum pulih kembali Maka yang mereka ucapkan pun tidak lebih dari sebuah ingawan yang tidak menentu Kalian sudah gila bentak kawannya di mana Ki Jagabaya dan Paman Wita itu Anak-anak muda yang baru terbangun itu menggelengkan kepalanya Kalian yang menunggui mereka di sini Perlahan-lahan ingatan anak-anak yang mabuk itu merayapi otaknya kembali Meskipun masih kabur namun mereka mulai teringat kepada Ki Jagabaya dan Paman Wita Karena itu maka dengan wajah yang tegang salah seorang dari mereka bertanya Di mana Ki Jagabaya? Lari sahut yang lain Ia pasti lari Licik sekali Ia membuat kita mabuk Bodoh Bodoh sekali Kalian telah mabuk dan membiarkan Ki Jagabaya Sangkal Putung bersama Paman Wita itu pergi Mereka akan segera memberitahukan hal ini kepada anak-anak muda Sangkal Putung Sehingga mereka sempat mempersiapkan diri Gila Mari kita segera kembali ke Regol Kita harus berangkat sekarang Demikianlah anak-anak muda itu berlari-lari pergi ke Regol Padukuhan mereka Dengan tergesa-gesa mereka memberitahukan bahwa Ki Jagabaya dan Paman Wita telah pergi tanpa diketahui oleh anak-anak yang menjaganya Karena mereka telah mabuk Berbahaya sekali Desiswita jika mereka mencapai Sangkal Putung Maka anak-anak muda Sangkal Putung sempat mempersiapkan diri Kalau begitu kita harus segera berangkat Meskipun Ki Jagabaya datang lebih dahulu dari kita Tetapi mereka pasti belum sempat mengadakan persiapan apapun untuk menyambut kedatangan kita Sementara itu kita sudah dapat membuat mereka terkejut dengan membakar gardu-gardu dan menghajar siapapun yang kita jumpai Mereka masih harus terpencar-pencar Jika mereka sempat berkumpul, mereka akan dapat menyusun kekuatan Demikianlah, maka anak-anak muda itu memutuskan untuk segera berangkat Seperti orang yang pergi berperang, mereka membawa bermacam-macam senjata Beberapa orang yang melihat mereka meninggalkan padukuhan semangka menjadi berdebar-debar Tetapi mereka hanya dapat saling bertanya apakah yang akan dilakukan oleh anak-anak muda itu Sementara itu, Ki Demang di semangka setelah memanggil Ki Jagabaya Dengan tergesa-gesa pergi pula di regol padukuhan semangka Tetapi ternyata anak-anak semangka telah berangkat Mereka tidak dapat mencegahnya lagi karena mereka datang terlambat beberapa saat Kenapa mereka tidak menunggu senja bertanya Ki Demang kepada diri sendiri Menurut Ki Jagabaya di sangkal putung, anak-anak itu akan berangkat setelah senja Tetapi ketika Ki Demang menengadahkan wajahnya ke langit, maka matahari telah hampir kehilangan sinarnya Senja memang sudah mulai turun perlahan-lahan Jadi bagaimana sebaiknya Ki Jagabaya bertanya Ki Demang kemudian Kita menyusul mereka Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya desisnya ya, kita menyusul mereka Dengan demikian, maka Ki Demang bersama Ki Jagabaya diiringi oleh beberapa bebahu yang lain pergi menyusul anak-anak muda dari semangka itu Kali ini mereka harus benar-benar berhasil mencegah mereka Kalau tidak, maka keadaan anak-anak muda mereka justru akan menjadi semakin parah Dalam nada itu, anak-anak muda semangka itu pun dengan tergesa-gesa pula pergi ke sangkal putung Bahkan kadang-kadang mereka berlari-lari kecil melintasi bulak, menyusur pematang Beberapa orang yang masih berada di sawah melihat iring-iringan itu dengan hati yang berdebar-debar Di dalam hati mereka bertanya apa lagi yang akan dilakukan oleh anak-anak itu Namun mereka hanya dapat memandang iring-iringan itu dari kejauhan dan dengan hati yang cemas Sementara itu, sangkal putung telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan anak-anak semangka dengan caranya Tidak ada seorang anak muda pun yang tampak Yang ada di kademangan adalah Ki Demang sangkal putung dan beberapa orang bebahu Ki Yayi Gringsing dan Ki Sumangkar sengaja berada di dalam gandok Karena langsung atau tidak langsung, Ki Yayi Gringsing mempunyai hubungan dengan Suandaru Meskipun Ki Demang sendiri adalah ayah Suandaru tetapi dalam kedudukannya sebagai Demang sangkal putung Ia tidak dapat ingkar akan tugasnya menghadapi kemungkinan yang manapun juga yang dapat terjadi Namun dalam pada itu, Agung Sedayu, Suandaru dan beberapa orang anak muda terpilih bersembunyi di atas kandang Jika keadaan memaksa, maka mereka pun tidak akan dapat membiarkannya Sedang di dalam rumah Ki Demang masih ada seorang lagi yang dapat membantu mereka apabila diperlukan Sekar Mirah Tetapi bagi Sumangkar, jika tidak memaksa sekali, Sekar Mirah lebih baik berada di dapur daripada ikut di dalam keributan itu Yang datang lebih dahulu ke Kademangan itu adalah Ki Jagabaya bersama Paman Wita Mereka dapat sekedar memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh anak-anak semangka itu Ki Demang menarik nafas dalam-dalam Katanya memang terlampau sulit untuk mengendalikan anak-anak yang sudah terlanjur lepas dari ikatan kepribadian kita yang sebenarnya lembut Kita memang harus berhati-hati Kalau mereka mengetahui aku melepaskan diri, maka mereka pasti akan segera menyusul Belum lagi Ki Demang menjawab, maka seorang pengawas datang dengan tergesa-gesa melaporkan bahwa anak-anak muda semangka telah datang Bersembunyilah Untung kami sempat memberikan penjelasan kepada anak-anak muda dan menenangkan penduduk Biarlah aku menerimanya Mereka pasti akan langsung menuju kemari mencari Suwanderu, berkata Ki Demang Bagaimana jika mereka keras kepala dan tidak mau mendengarkan penjelasan Ki Demang? Ki Demang mengangkat bahunya Sejenak ia memandang Ki Jagabaya, kemudian orang-orang yang ada di sekitamnya Baru kemudian ia menjawab kita mengharap mereka akan mendengar penjelasan-penjelasan Sokurlah kalau pimpinan kademangan semangka sendiri berhasil mencegah mereka Mereka sudah diambang pintu sangkal putung, Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam Kalau pimpinan kademangannya sendiri tidak dihiraukannya, apalagi pimpinan kademangan tetangga, terlebih-lebih anak-anak itu memang merasa mempunyai persoalan dengan sangkal putung Dalam kebimbangan itu Ki Demang berkata sekali lagi kepada anak muda yang mengawasi anak-anak semangka itu bersembunyilah Kawan-kawanmu ada di kandang Baiklah desis anak itu Baru sajalah hilang dari pendapa, terdengar di kejauhan suara anak-anak muda yang berteriak-teriak tidak menentu Berteriak-teriak seperti orang yang sedang mengejar tupai Serahkan Suwandaru Serahkan Suwandaru Kalau tidak, sangkal putung menjadi lautan api Yang mendengar teriakan akan itu menjadi ngeri juga Anak-anak muda dalam jumlah yang besar beriring-iringan sambil berteriak-teriak di sepanjang jalan sangkal putung Mereka datang desis Ki Demang Ki Jagabaya hanya mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia tidak menjawab Dalam pada itu, anak-anak muda semangka yang datang di sangkal putung itu merasa Bahwa kehadirannya tidak diketahui oleh anak-anak muda sangkal putung Temiata tidak ada seorang pun yang menahan kedatangan mereka Namun ketika mereka masuk lebih dalam Dan tidak seorang pun yang mereka jumpai di gardu-gardu atau dimanapun Mereka mulai curiga Bahkan salah seorang dari mereka berkata pengecut Ternyata anak-anak sangkal putung yang merasa dirinya mampu melawan pasukan Toh Pati ketika itu Kini hanya berani menyembunyikan diri Tidak seorang pun berani keluar dari rumahnya Kita langsung pergi ke rumah Suwandaru Ya, kita langsung pergi ke Kademangan Kita temui Ki Demang dan kita minta Suwandaru Kalau Ki Demang tidak mau memberikan, kita jadikan Kademangan Sangkal Putung Karang Abang Ya, kita jadikan Ki Demang tanggungan, sebelum kita mendapatkan Suwandaru yang sombong itu Akulah yang akan mengurus Kademangan Sangkal Putung Berkata Wita memotong kata-kata kawan-kawannya Kawan-kawannya pun tidak menyahut lagi Dengan tergesa-gesa mereka pergi ke Kademangan Sepanjang jalan yang sudah mulai gelap mereka sama sekali tidak menjumpai seorang pun Bukan saja anak-anak muda, tetapi seakan-akan sangkal putung itu telah berubah menjadi sebuah kuburan yang besar Sepi Sementara itu, Ki Demang di Semangka berlari-lari menyusul anak-anak mudanya yang telah berangkat mendahului waktu yang diperkirakan Mereka menjadi cemas, kalau sesuatu telah terjadi Jika mereka terlambat, maka semuanya hanya akan dapat disesali Namun selagi ia masih berlari-lari di tengah sawah, anak-anak muda semangka telah memasuki halaman Kademangan Sangkal Putung Beberapa orang segera memancar di halaman, di kebon belakang dan yang lain mendekati pendapa Ki Demang di Sangkal Putung menjadi berdebar-debar juga Kali ini ia tidak menghadapi pasukan Toh Pati Tetapi yang datang adalah anak-anak muda dari semangka Anak-anak muda yang justru sedang tumbuh Seperti senja yang menjadi gelap, maka masa depan anak-anak muda itu pun menjadi gelap Jika mereka hanya dicengkam oleh kesibukan yang tidak berarti apa-apa itu Maka hari depan mereka, bahkan hari depan semangka pasti akan suram Ketika anak-anak muda semangka itu berdiri di bawah tangga pendapa Kademangan, maka seseorang telah menyalakan lampu di pendapa itu Ki Demang di Sangkal Putung berkata Wita yang agaknya telah menjadi pemimpin anak-anak semangka Kami ingin berbicara sedikit Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar Tetapi ia pun kemudian berdiri dan berjalan ke tangga pendapa diringi oleh Ki Jagabaya dan para bebahu Juga Paman Wita mengikutinya dengan cemas Ya, aku memang sedang menunggu kalian berkata Ki Demang Dengan wajah yang tegang mereka memandang Ki Jagabaya dan Paman Wita yang sudah berada di pendapa itu pula Paman dan Ki Jagabaya sudah ada di sini Desiswita Ya, maaf bahwa kami terpaksa mendahului Kalian sudah membujuk anak-anak yang menunggui kalian untuk minum tuak dan menjadi mabuk Mereka lah yang memaksa aku minum tuak Bohong teriak anak yang baru saja sadar dari mabuknya itu Sudahlah berkata Wita sekarang kami akan segera saja menyampaikan keperluan kami Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya serahkan suandaru Ki Demang menarik nalas dalam-dalam Sejenak ia memandang Ki Jagabaya Namun Ki Jagabaya tidak sedang memandangnya Anak-anak berkata Ki Demang kemudian aku sedang digelisahkan oleh anakku itu Ia tidak ada di rumah sejak siang hari Bohong teriak Wita Ternyata Ki Jagabaya telah menyuruhnya bersembunyi Sekarang, tunjukkan kepada kami di mana anak itu bersembunyi Kami hanya memerlukan suandaru Tetapi jika kami tidak menemukannya, kami akan berbuat atas siapa saja Ki Demang menjadi semakin cemas melihat wajah-wajah yang tegang itu Seakan-akan mereka sudah tidak mau lagi mendengarkah kata-kata orang lain Namun demikian Ki Demang masih mencoba berkata Sudah aku katakan bahwa suandaru pergi Mungkin ia sudah menduga bahwa kalian akan datang Karena itu, ia pun telah pergi meninggalkan rumah ini Bohong, aku tidak percaya teriak Wita Aku minta suandaru diserahkan Bakar saja rumahnya teriak salah seorang dari anak-anak muda itu Ki Demang mengerutkan keningnya Tetapi Wita pun berpaling kepadanya dan memberikan isyarat agar anak itu diam Wita berkata Ki Demang Kemudian sebenarnya kita dapat membatasi persoalan ini Yang kecil memang dapat kita tiup-tiup menjadi besar Tetapi jika kita berkeinginan, maka yang besar pun dapat kita jadikan kecil Aku tidak akan berbicara Yang kami tuntut, serahkan suandaru Hanya itu Cobalah, bayangkan kembali apa yang terjadi Apakah yang terjadi itu cukup besar untuk mengorbankan jalinan kekeluargaan antara semangka dan sangkal putung Cukup, cukup teriak Wita Aku hormati orang tua dua Tetapi jika ia mencoba menghalang-halangi aku, apa boleh buat Kata-kata itu benar-benar menyakitkan hati Tetapi Ki Demang adalah orang tua yang mencoba mengerti jalan pikiran anak-anak muda yang sesat sekalipun Maka katanya tidak baik kita terlalu memanjakan perasaan kita Cobalah, dengarkan kata-kataku Tidak, sudah cukup banyak Serahkan suandaru Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam Apalagi ketika lagi seorang yang berkata Bakar setiap gardu yang ada di sangkal putung Bakar rumah ini jika suandaru tidak kita ketemukan Membakar sebuah bangunan akibatnya akan luas sekali Berkata Ki Demang bukan saja orang-orang tertentu Tetapi seluruh keluarganya akan menderita Anakku bukan saja suandaru Tetapi aku mempunyai keluarga yang lain yang tidak tahu menahu Cukup, cukup Jangan membujuk Aku tidak membujuk Jika ada sesuatu yang kalian anggap salah Aku minta maaf bagi suandaru Tetapi marilah, duduklah Semuanya atau sebagian yang dapat kalian anggap mewakili kalian Kita dapat berbicara dengan baik Tidak Tidak Aku tidak mau berbicara lagi Cobalah sebentar Apa salahnya kita mempergunakan akal dari sekedar perasaan Kalian adalah anak-anak muda Sedang gadis-gadis yang menolak kawim pun kadang-kadang dapat juga diajak berbicara dengan nalar Tentu kalian, laki-laki semangkap, dapat juga berbicara dengan nalar yang bening Diam, diam wita membentaki demang Jangan membuat kami, anak-anak muda, kehilangan sikap hormat kami kepadamu dan kepada orang-orang tua di sangkal putung Tunjukkanlah kepada kami di mana suandaru dan anak-anak muda sangkal putung bersembunyi Silahkan Marilah, aku mengharap kalian duduk sejenak Tidak Tidak teriak wita semakin keras untuk mengatasi sentuhan kata-kata ki demang Sementara kawan-kawannya mulai berteriak pula tangkap demang sangkal putung Ki demang berkata wita kalau ki demang tidak mau menunjukkan Maaf, kami akan mencarinya sendiri ke dalam rumah ini Ki demang menarik nafas dalam-dalam Minggirlah ki demang Kami akan memasuki rumah ini untuk mencari suandaru Hanya suandaru Itu tidak sopan berkata ki demang Kami tidak peduli Kami memaksa untuk memasuki rumah ini meskipun ki demang berkeberatan Kita tidak usah minta izin kepadanya teriak anak muda yang lain Suasana semakin meningkat tegang Ki demang masih berdiri di tempatnya Anak-anak yang sedang dibakar oleh perasaannya di dalam kumpulan orang banyak memang terlampau sulit untuk diajak terbicara Tetapi ia tidak akan dapat berbuat dengan kekerasan karena akibatnya akan menambah keadaan menjadi semakin parah Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara di regol halaman Tunggu, tunggu, semua orang berpaling kepadanya Kemiata ki demang di semangka diikuti oleh ki Jaga bayar beserta beberapa orang bebahu datang dengan tergesa-gesa Mereka datang seorang kawan wita berbisik Aku tidak peduli desis wita Ya, kita tidak peduli Dengan nafas terengah-engah ki demang di semangka langsung naik ke pendapa mendapatkan ki demang di sangkal putung sambil berkata maaf ki demang Kami agak terlambat Untunglah semuanya belum terjadi Ternyata wita mendengar kata-kata ki demang di semangka itu dan langsung menyahut semuanya tetap akan terjadi Wajah ki demang di semangka menjadi merah padam Dengan nada yang kerasia berkata wita Apakah kau sudah gila? Mungkin ki demang Mungkin kami memang sudah gila Tetapi kami tidak akan surut Gila Kalian telah melakukan kesalahan yang besar sekali Aku akan mencegah kalian dengan care apapun Seperti yang aku katakan kepada ki demang di sangkal putung Jangan menghilangkan sikap hormat kami kepada orang tua dua Menepilah Cepat Tidak teriak ki demang di semangka aku tidak akan menepi Kalau kalian akan berbuat gila, akulah korban yang pertama Anak-anak sangkal putung itu menjadi semakin tegang Sejenak mereka terjenung melihat sikap ki demang semangka yang ternyata justru lebih keras dari sikap ki demang di sangkal putung Tetapi nalar anak-anak itu benar-benar sudah menjadi butek Karena itu, maka salah seorang dari mereka berteriak kami tidak peduli Siapapun korban yang pertama Jika seseorang mencoba menghalangi kami, maka kami akan bertindak Ayo, lakukan Lakukanlah teriak ki demang yang menjadi sangat marah Tetapi ki demang sangkal putung menjadi cemas Jika suasana bertambah panas, dan terjadi sesuatu di antara mereka, maka kedemangan sangkal putunglah yang akan menjadi korban Mungkin anak-anak itu benar-benar akan membakar rumah ini Dan jika demikian, maka sulitlah untuk mencoba mengendalikan anak-anak sangkal putung sendiri Karena itu maka ia masih mencoba menengahi tunggulah Aku minta kita berbicara Mereka tidak dapat dihajak berbicara lagi geram ki demang di semangka Aku akan mengatakan sekali lagi kepada mereka bahwa rumah ini tidak saja didiami oleh swandaru Aku, istriku dan seorang anak gadisku Mereka tidak tahu menahu tentang tingkah laku swandaru Karena itu, jangan membuat mereka menjadi ketakutan Tiba-tiba wita mengerutkan keningnya Kata-kata ki demang itu justru membuka persoalan baru baginya Sehingga tanpa diduga-duga ia berkata apakah mereka ada di rumah Tanpa perasangka jelek, ki demang menjawab ia Mereka ketakutan di belakang, terima kasih Aku akan mengambil sekar mirah Hi ki demang di sangkal putung, ki demang semangka dan semua orang yang mendengar kata-kata itu terkejut bukan kepalang Jangan terkejut berkata wita aku memerlukan sekar mirah Kenapa dengan sekar mirah bertanya ki demang? Sebelum swandaru datang menjemput adiknya sekar mirah tidak akan aku lepaskan Gila, itu lebih gila lagi ki demang di semangka masih berteriak Sudah aku katakan Aku akan menghalangi kegilaan kalian Biarlah aku menjadi korban yang pertama Kalian sudah cukup banyak membuat aku sakit hati, membuat aku pening dan gelisah Sekarang ini adalah puncak dari kegilaan kalian Jangan menghinakan diri sendiri ki demang berkata wita kami tetap pada pendirian kami Jika swandaru tidak ada, kami memerlukan sekar mirah Suasana yang tegang menjadi semakin tegang Tiba-tiba saja seorang anak muda yang lain berteriak bahwa gadis itu Hampir berbareng beberapa orang menyahut ia Bahwa gadis itu Bahwa gadis itu Diam Diam teriak ki demang di semangka Tetapi justru anak-anak muda itu mendesak maju ke tangga Bahkan beberapa orang yang semula berdiri di pinggir halaman Melangkah pula mendekat sambil berteriak ya Bahwa gadis itu Suasana menjadi semakin panas Ki jaga bayah semangka yang tidak banyak berbicara seperti kebiasaannya sehari Melangkah maju dengan wajah yang membara Tiba-tiba saja ia memutar kerisnya sambil berteriak kalian Kalian akan melawan aku Anak-anak muda semangka itu terhenti sejenak Namun kemudian wita berteriak pula menepilah ki jaga bayah Aku hanya memerlukan gadis itu Agar suandarulah yang kelak menjemputnya Orang-orang tua yang marah di pendapat itu justru terbungkam Tetapi mereka tentu tidak akan membiarkan semuanya itu berlangsung Apapun yang akan terjadi atas diri mereka Karena itu, tanpa berjanji Mereka pun mulai bergerak melebar Seakan-akan ingin menahan arus gelombang yang menghantam tebing Tetapi anak-anak muda semangka itu bagaikan sedang mabuk tuak Tidak ada care untuk menahan mereka Namun demikian, tiba-tiba semua orang yang ada di halaman itu tergetar ketika mereka mendengar suara seorang gadis yang melengking Aku setuju Suara itu benar-benar telah mengejutkan setiap telinga yang mendengarnya Apalagi ketika mereka kemudian melihat sekar mirah naik ke pendapat dari arah samping Mirah dasis ki demang sangkal putung Aku sependapat dengan usul wita Biarlah ia membawa aku Atau laki-laki yang manapun juga dari semangkat Mirah wajah ki demang menjadi merah Tetapi aku mempunyai syarat Apa syaratmu wita berteriak Hanya laki-laki yang mampu memaksa aku dengan kekerasan yang dapat membawa aku ke semangkat Tetapi laki-laki itu harus laki-laki jantan yang berani bertindak atas tanggung jawabnya sendiri Halaman itu bagaikan dicengkam oleh kesenyapan yang tajam Setiap orang menahan nafasnya sambil memandang sekar mirah yang berdiri di tengah-tengah pendapat Dalam cahaya samar-samar lampu minyak Mirah terdengar suara lain berdesis Agaknya sumangkar yang mengikuti peristiwa itu menjadi cemas pula Sekar mirah hanya berpaling Tetapi ia tidak surut Bahkan ia berkata selanjutnya Nah, laki-laki semangka yang manakah yang akan membawa aku serta? Setiap orang masih saja terheran-hera Mereka sama sekali belum mengetahui maksud sekar mirah itu, sementara sumangkar hanya menjeleng-gelengkan kepalanya Kemiatan perasaan sekar mirah pun telah terlanjur menyalah seperti anak-anak semangka yang datang ke rumahnya itu Ki demang di sangkal putung pun kemudian menyadari bahwa ia sudah berbuat suatu kesalahan Yang selama ini diperhatikan dan dijaganya agar tidak melonjak adalah Perasaan anak-anak mudanya atas usaha swandaru, anak-anak muda itu dapat dikendalikan Tetapi ki demang dan para bebahu sangkal putung agaknya telah lupa bahwa di samping anak-anak muda itu masih ada seorang lagi yang perlu diperhatikan Orang itu adalah anak gadisnya, sekar mirah Tetapi kini sudah terlambat Sekar mirah sudah berada di pendapa Bahkan telah menantang anak-anak muda semangka yang datang ke rumahnya Dalam pada itu anak-anak muda semangka masih dicengkam oleh keheranan Mereka belum tahu pasti maksud sekar mirah Karena itu, maka Wita pun bertanya pula jelaskan maksudmu mirah Baik sekar mirah mendekat tanpa ragu-ragu Ternyata bahwa pakaian sekar mirah membuat anak-anak muda semangka semakin heran Sekar mirah berpakaian seperti seorang laki-laki Meskipun ia tidak memakai ikat kepala, tetapi rambutnya telah disanggulnya tinggi-tinggi dan diikatnya erat-erat Wita berkata sekar mirahkah sudah beberapa lama berada di sangkal putung Tentu tidak akan kami duga bahwa kau pada suatu saat akan datang membawa kawan-kawanmu Tetapi itu sudah terjadi Sekarang, kita lanjutkan persetujuan kita Kalau kau mau membawa aku, bawalah Tetapi syaratnya, kalau kau dapat mengalahkan aku Wajah Wita menjadi merah sesaat Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia mendapat tantangan dari seorang gadis Dari sekar mirah Dan apalagi ketika sekar mirah melanjutkan jika kau menang Taruhannya adalah diriku Apapun yang akan kau perbuat, karena aku adalah barang taruhan Tetapi kalau kau kalah, bawa kawan-kawanmu pergi Kau setuju? Wita masih berdiri tegang Di semangka ia terhitung anak muda yang mempunyai kelebihan dari kawan-kawannya Di antara beberapa orang yang lain yang tidak banyak jumlahnya Tetapi yang justru tidak mau membantunya saat ini Kenapa kau diam saja Wita desak sekar mirah Tetapi Wita masih berdiri termangu-mangu Dalam pada itu Ki Demang sangkal putunglah yang bergeser mendekati sekar mirah sambil berdesis kau sudah gila mirah Sekar mirah justru tersenyum sambil berbisik terpaksa ayah Jika tidak demikian, aku kira keadaan akan menjadi semakin buruk Mereka tidak dapat diajak berbicara lagi Ki Demang menarik nafas dalam-dalam Berbeda dengan Ki Demang sangkal putung, maka Ki Demang disemangka serta bebahu lainnya berdiri saja terheran-hera Ia tidak mengerti apakah sekar mirah itu bersungguh-sungguh atau suatu care penyelesaian yang tidak dimengertinya Tetapi agaknya gadis itu bersungguh-sungguh Ternyata ia berkata Ayo, siapakah yang akan mewakili kalian jika bukan Wita Aku memberi kesempatan kepada tiga orang anak-anak muda dari semangkat Mereka harus berkelahi seorang demi seorang, justru untuk menghormati harga diri kalian Kemudian kita masing-masing harus memenuhi perjanjian yang telah kita buat Kalau aku kalah, akulah taruhannya, meskipun aku harus menjadi juru masak atau pekati kuda sekalipun Tetapi kalau kalian kalah, kalian harus pergi, sekar mirah berhenti sejenak Beberapa langkah ia maju mendekati anak-anak muda semangka yang sudah mulai nal Tangga pendapat cepat, tentukan wakil-wakil kalian Wita yang ragu-ragu berdiri saja di tempatnya Dipandanginya sekar mirah dengan tatapan matu yang hampir tidak berkedip Ketika gadis itu berdiri beberapa langkah di hadapannya Ternyata bahwa gadis itu mesmang terlalu cantik Selagi Wita masih ragu-ragu, tiba-tiba saja terdengar suara di belakang baik Aku terima perjanjian itu Aku akan mewakili kawan-kawanku Nah, aku sudah menemukan lawan berkata Sekar mirah masih ada kesempatan bagi dua orang Gila teriak Wita tetapi kalau itu yang kau kehendaki, baiklah Aku menjadi orang ketiga dan masih ada kesempatan bagi orang kedua Seorang anak muda jangkung mengacukan tangannya Katanya aku orang kedua itu Ketiganya memang anak-anak terpandang di sangkal putung Mereka adalah anak muda yang paling menyulitkan pimpinan kademangan Dan kini mereka pula lah yang akan mewakili kawan-kawannya mencoba mengalahkan sekar mirah dan membawanya ke semangkat Bagus berkata sekar mirah kemudian minggirlah yang lain Kita membuat arna, kalian harus berdiri mengelilingi arna itu dan tidak boleh ikut campur di dalam perkelahian Karena kalian sudah diwakili Aku percaya bahwa mulut anak-anak muda semangka masih dapat dipercaya Kalian masih cukup jantan untuk menepati janji kalian sendiri Sekar mirah seakan-akan tidak menghiraukan apapun lagi Ia langsung berjalan menerobos anak-anak muda semangka yang masih berdiri di tangga pendapat Tetapi justru dengan demikian mereka telah menyebak dengan sendirinya Marilah, ajak sekar mirah lingkari arna yang kita buat di halaman ini Tanpa tali dan tanpa gawar Kita melakukan sayembara tanding Tiba-tiba saja halaman itu telah dicengkam oleh ketegangan yang lain Bukan karena anak-anak semangka akan membakar rumah itu Tetapi perhatian mereka kini justru terpusat pada seorang gadis yang berpakaian Seperti-seperti orang laki-laki berdiri bertolak pinggang di tengah-tengah halaman kademangan sangkal putung Ki demang desis demang semangka bagaimana dengan gadismu itu Ki demang di sangkal putung hanya menarik nafas dalam-dalam Bagaimanapun juga ia mencemaskan nasib sekar mirah Ia menyesal bahwa ia telah melupakan gadisnya itu Sehingga menghadapi kedatangan anak-anak muda dari semangka Ia tidak berpesan apapun juga kepadanya Kini sekar mirah sudah mengatakan suatu ketentuan Adalah menjadi sifatnya bahwa ia tidak akan menarik kata-katanya Berkata ki demang sangkal putung itu dengan nada yang datar Tetapi sahut ki demang di semangka apakah ia tidak memikirkan akibatnya? Mungkin ia masih mengharap bahwa anak-anak semangka itu menghargai kegadisannya dan bersifat jantan Tetapi mereka adalah anak-anak bengal yang tidak berperasaan lagi Apakah kau tidak mencoba untuk mencegahnya sebelum terlambat? Anak-anak itu pasti akan memperlakukannya seperti yang dikatakannya itu Bukan sekedar juru masak atau pekati kuda Tetapi pasti lebih dari itu Kebusannya adalah suandaru sendiri Mudah-mudahan ia dapat menjaga dirinya Desis ki demang sangkal putung Aku harus menghargai kata-katanya Jika tidak, ia akan berbuat aneh-aneh Meskipun ia seorang gadis, tetapi jiwanya sekeras batu padas Dan ia ingin bersikap jantan meskipun kadang-kadang tidak mengena sasarannya Tetapi masih belum terlanjur Terlambat desis ki demang sangkal putung Keduanya dan para bebahu kedua kademangan itu kini berdiri tegak seperti tonggak Namun tiba-tiba ki demang sangkal putung maju menyebabkan anak-anak muda semangka yang telah mengelilingi sebuah arna yang cukup luas di dalam gelap yang samar-samar Sinar lampu minyak di pendapat tidak begitu terasa pengaruhnya Meskipun memberikan bayangan yang kemerah-merahan Ki demang dan para bebahu dari kedua kademangan itu pun kemudian berdiri mengelilingi arna itu pula Yang berdiri di tengah-tengah lingkaran itu adalah sekar mirah dan seorang anak muda semangkat Anak muda yang berwajah keras dan bertubuh kekar meskipun tidak begitu tinggi Rambutnya yang mencuat dari ikat kepalanya yang tidak mapan, bergayutan di belakang telinganya Bahkan seperti segumpal ijuk yang tidak terpelihara Aku akan memboyong mudersisnya Kawan-kawannya yang semula tegang, tiba-tiba tertawa melihat tingkah lakunya Bahkan anak itu berkata selanjutnya kau terlalu cantik Untuk menjadi jurudang atau jurud pengangsu Apalagi pekatiku da Kau akan menjadi pekatiku saja Sekali lagi suara tertawa meledak di sekitar arna itu Kau tentu tidak akan menyesal atas perjanjian yang kau buat sendiri Berkata anak muda itu lebih lanjut Lalu tetapi kau memang cantik Aku tidak mengerti kenapa kau membuat semacam sayembara tanding Apakah kau sebenarnya memang ingin memilih salah seorang di antara kami Tetapi jalan inilah yang dapat kau tempuh Suara tertawa anak-anak muda semangka itu bagai meledak Dan anak muda itu bagatkan mabuk mendengar suara kawan-kawannya Sehingga ia menjadi semakin beraninah Sekarang katakanlah bahwa kau sudah kalah Aku akan membawamu pulang ke semangka Aku akan berhenti berkelahi-berkelahi hampir setiap hari aku lakukan Aku akan tinggal di rumah peninggalan ayah dan ibuku yang kini dipakai oleh ibu tiriku Aku akan merampasnya kembali dan memberikannya kepadamu Ketika suara tertawa mengguruh Ki Demang D.L. Sangkal Putung sempat menilai anak muda yang seperti kehilangan keseimbangan itu Ternyata ia mempunyai ibu tiri Itulah agaknya yang telah menggoncangkan sendi-sendi ketenangan hidup berkeluarga Dan anak itu mencari pelarian ke tempat yang keliru Kenapa kau diam saja anak itu menjadi semakin berani Selangkah ia maju sayang sekali Kalau aku harus berkelahi melawan gadis semanis kau Apakah kau benar-benar bermaksud berkelahi dalam arti berkelahi? Suara tertawa bagaikan menggetarkan rumah kademangan Tetapi suara itu tiba-tiba terputus ketika anak muda yang ada di arena itu mengaduh tertahan Ternyata Sekar Mirah telah menampar pipinya ketika anak muda itu menjadi semakin dekat Oh anak muda itu meloncat mundur kau memukul Sekar Mirah tidak menyaut Tetapi ia menjadi muak melihat tingkah lakunya Anak muda itu maju selangkah sambil berkata Jadi kau betul-betul ingin berkelahi? Apakah kau sudah berlatih bantingan? Sebelum anak-anak muda yang lain sempat tertawa sekali lagi Tangan Sekar Mirah telah melekat di pipinya Kali ini agak lebih keras sehingga anak muda itu menyeringai sambil mengusapnya Bukan mania mulai menjadi tegang kau ingin berkelahi sungguh-sungguh Baik, aku akan melayanimu Aku sering berkelahi dengan seribu macam care Aku mempelajari olahkan huragan Aku sering bantingan dan binten Aku mampu menguasai tangan dan kakiku baik-baik Dan aku akan menaklukan kau tanpa menyakitimu Tetapi sekali lagi sebuah pukulan mengenai bukan saja pipinya Tetapi kini pelipisnya sehemga ia terdorong beberapa langkah surut Kawan-kawannya yang semula selalu tertawa kini mulai mengerutkan kening Ternyata bahwa gadus yang bernama Sekar Mirah itu tidak sekedar bermain main Ia ingin benar-benar berkelahi Karena itu, mereka pun mulai bersungguh-sungguh Demikianlah, anak muda yang mulai benar-benar merasa sakit itu tidak lagi menganggap Sekar Mirah sebagai golek kayu yang dapat dilelah-lelah Karena itu, ia pun kini maju dengan berhati-hati Mulailah geram Sekar Mirah Sekar Mirah itu memang sudah mulai bersungguh-sungguh Tetapi kepalanya sudah menjadi pening karena pukulan tangan Sekar Mirah di pelipisnya itu Tetapi anak muda dari semangka itu benar-benar telah bermiat untuk menundukkan Sekar Mirah yang meskipun agak galak, tetapi cantik Karena itu, maka dengan kening yang berkerut merutia melangkah mendekatinya Sekar Mirah sama sekali tidak beranjak dari tempatnya Bahkan ditengadahkannya dadanya sambil bertolak pinggang Gila anak muda yang kini berdiri di hadapannya itu berdesis Digeleng-gelengkannya kepalanya untuk mengusir perasaannya yang kisruh melihat sikap Sekar Mirah yang menantang itu Kenapa kau masih dam saja bertanya Sekar Mirah atau aku yang harus mulai? Anak muda itu seolah-olah mulai tersadar dari mimpi indahnya Yang berdiri di hadapannya tidak kurang dari seekor macan betina yang dapat mencengkamnya dengan kuku-kukunya yang tajam Dengan demikian maka anak muda itu pun segerar mempersiapkan dirinya Ia tidak mau dahului, diterkam oleh Sekar Mirah Lebih baik ialah yang loncat menerkamnya dan membantingnya di tanah Jika ia sudah tidak berdaya, maka ia akan dapat membawanya pulang Sejenak kemudian anak muda itu mengambil ancang-ancang Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi Ia pun meloncat sambil mengembangkan tangannya menerkam Sekar Mirah sambil berkata di dalam hati Aku tidak peduli apa saja yang akan dikatakan oleh kawan-kawanku Aku akan menerkamnya seperti menerkam seekor kijang Hal itu sudah dikehendaki oleh gadis itu sendiri Namun yang terjadi adalah di luar dugaannya Ketika kedua tangannya yang berkembang itu hampir menyentuh tubuh Sekar Mirah Maka dengan tangkasnya Sekar Mirah bergeser selangkah ke samping Kemudian dia dorongnya anak muda yang masih terayun oleh kekuatannya sendiri itu Sehingga dua kekuatan yang tergabung itu seakan-akan telah melemparkannya dengan kerasnya Anak muda itu sama sekali tidak dapat menjaga keseimbangannya Seperti menyuruk ia meluncur dan jatuh terjerambap Adalah di luar dugaan bahwa kepalanya telah membentur tangga pendapa Yang pertama ketika kausan kawannya justru menyebab melihat ia seakan-akan sedang menyerudukan kepalanya Masih terdengar ia mengaduh perlahan-lahan Tetapi sejenak kemudian ia pun menjadi pingsan Wita berdiri termangu-mangu Demikian juga anak-anak muda semangka yang lain Bahkan bebahu sangkal putung sendiri terheran-heran melihat ketangkasan Sekar Mirah itu Apalagi ternyata bahwa anak muda semangka itu tidak segera dapat bangkit lagi Beberapa orang kawannya pun segera mengerumuninya dan mengguncang-guncangnya Tetapi untuk beberapa lama anak muda itu tetap diam Nah suara Sekar Mirah telah menyobek ketegangan itu apakah aku harus menunggu ia sadar Atau aku akan melayani orang kedua? Tidak segera ada jawaban Dan karena itu maka Sekar Mirah lah yang mengambil keputusan bangunkan kawanmu yang pingsan itu Marilah, kita isi waktu kita dengan orang kedua Tetapi masih tidak ada iawaban Ayo, siapa yang menyatakan dirinya orang kedua di dalam sayembara ini Tidak seorang pun yang menampakkan dirinya Sekar Mirah berdiri termangu-mangu Diedarkannya tatapan matanya yang tajam berkeliling Tetapi karena belum ada yang memasuki arna Maka sekali lagi Sekar Mirah berkata cepat Mumpung belum terlampau malam Sekar Mirah berpaling ketika ia mendengar sedikit ribut di belakangnya Ketika ia memperhatikan tempat itu Dilihatnya beberapa anak muda semangka sedang mendorong kawannya Bukankah kau yang menyatakan diri menjadi orang kedua desis salah seorang dari mereka? Majulah Tangkaplah gadis itu dan bawalah pulang ke semangka Tetapi anak muda jangkung yang didorong-dorongnya itu tidak juga mau maju Sekar Mirah dapat mengenali anak muda itu Betapapun lemahnya cahaya lampu derpendapa Karena itu maka katanya Nah, bukankah kau yang akan bertaruh kini? Tetapi anak muda itu menggeleng Tidak, aku tidak Bukankah kau sudah menyatakan dirimu? Tidak Tidak pantas aku berkelahi dengan perempuan Kenapa bertanya Sekar Mirah? Tidak adil Apa yang tidak adil? Jika aku menang, hal itu dianggap biasa Laki-laki menang atas seorang perempuan Tetapi kalau aku kalah, memalukan sekali Tidak peduli Kalau kau mau berkelahi, mari Tetapi laki-laki itu menggeleng Wita yang berdiri termangu-mangu tiba-tiba menggeretakan giginya Sambil melangkah maju ia menggeram minggir Biarlah aku selesaikan perempuan ini Aku tidak peduli kata orang Dan aku tidak peduli taruhan apa yang akan aku terima Tetapi perempuan ini sudah menyatakan diri sebagai tebusan Aku akan menganggapnya berhadapan sendiri dengan Suandaru Jangan menyesal kalau aku benar-benar akan berkelahi Seperti aku berkelahi melawan Suandaru Sekar Mirah mengangguk-anggukan kepalanya Ia sama sekali tidak gentar Bahkan dengan serta-merta ia bertanya Bukankah kau dengan mudah dapat dikalahkan oleh kakang Suandaru? Persetan, aku belum siap Seperti kawanku yang kau kalahkan itu Sebenarnya hanya karena ia tidak siap menghadap kekenyataan ini Ia terlampau menganggapkah sebagai seorang gadis sombong yang kesurupan Sekar Mirah mengerutkan keningnya Tetapi ia pun dapat mengerti bahwa lawannya yang pingsan itu Menganggapnya tidak lebih dari seorang gadis yang keras kepala Sehingga karena itu ia kurang berhati-hati menghadapinya Tetapi kali ini lawannya tidak akan dapat didorongnya begitu saja Ia sehingga kepalanya membentur tangga Lawannya yang terakhir ini pasti akan berusaha menentukan keadaan Jika lawannya itu menang Maka ia akan menjadi taruhan dan hanya dapat diambil oleh Suandaru sendiri Dengan demikian Sekar Mirah pun bersiaga sebaik-baiknya Ia tidak mau menjadi korban janjinya sendiri Namun ia sudah dapat menduga Bahwa lawannya jauh berada di bawah kemampuan kakaknya Suandaru Itulah sebabnya Maka Sekar Mirah berani menjadikan dirinya sebagai taruhan di dalam perkelahian ini Sejenak kemudian Wita yang melangkah semakin dekat berkata dengan lantang bersiaplah Sebentar lagi kau akan berada di semangkap Sekar Mirah tidak menyaut Ditatapnya tangan Wita dengan tajamnya Ternyata bahwa Wita pun tidak menunggu jawaban Sekar Mirah Tangan itu segera bergerak menyerang Sekar Mirah Agaknya Wita benar-benar tidak bermain main Serangannya datang dengan derasnya menyambar kening Sekar Mirah Sekar Mirah terkejut mendapat serangan yang langsung mengarah ke keningnya Namun itu baginya merupakan pertanda bahwa Wita tidak lagi bermain main Ia benar-benar ingin menjatuhkannya Bukan saja untuk membawanya sebagai tanggungan Sampai saatnya Swandaru datang mengambilnya Yang tentu tidak akan diberikannya begitu saja Tetapi Wita tentu ingin juga memperbaiki nama anak-anak muda semangka Yang tercemar oleh kekalahan kawannya dalam waktu yang terlalu singkat Apalagi kawannya yang kedua menjadi berkeru terlampau kecil Setelah ia melihat kekalahan orang yang pertama Tetapi Sekar Mirah adalah seorang gadis yang memiliki bekal terlampau banyak untuk sekedar melawan Wita Meskipun Sekar Mirah cukup berhati-hati Namun segera tampak pada setiap orang yang menyaksikan Bahwa Sekar Mirah adalah lawan yang berat bagi Wita Sambil mengelakan serangan pertama Sekar Mirah pun telah menyerang lambung Wita Tetapi Wita masih sempat menggeliat dan mengelakan serangan itu Meskipun ia hampir kehilangan keimbangan Apalagi ternyata Sekar Mirah melihat kelemahan sesaat itu Sehingga ia meloncat memburunya Tetapi Wita menyadari kelemahannya Sehingga karena itu Ia justru berguling sama sekali untuk menjauhi lawannya Dengan lincahnya ia melenting dan berdiri tegak sambil menyilangkan tangannya di dadanya Tetapi ia terkejut bukan buatan Bahwa begitu ia tegak Tangan Sekar Mirah telah mendorongnya Kali ini Wita tidak dapat bertahan lagi Dorongan Sekar Mirah itu telah melemparkannya jatuh terlentang Meskipun dengan cepatnya ia berhasil meloncat berdiri Namun dengan demikian Hampir setiap orang sudah dapat menilai kemampuan dari kedua orang yang sedang berkelahi itu Dengan dada berdebar-debar anak-anak muda semangka menyaksikan kelanjutan yang akan berlangsung Hanya dengan keajaiban sajalah Wita akan dapat bertahan terus Apalagi memenangkan perkelahian itu Dalam pada itu Ki Demang disangkal putung menarik nafas dalam-dalam Ternyata bahwa Sekar Mirah yang keras hati itu Mampu juga menahan diri Ia tidak dengan serta-merta mengalahkan lawannya Apalagi membuatnya terluka parah Dengan demikian ia tidak membakar perasaan anak-anak muda semangka yang memang sedang panas itu Agaknya Sekar Mirah kali ini berusaha mengalahkan lawannya dengan hati-hati Sementara itu, Suandaru, Agung Sedayu dan beberapa orang kawannya tidak lagi berada di kandang Selagi halaman kademangan itu diriuhkan oleh suara tertawa dan teriakan akan liar anak-anak muda semangka Sebelum Sekar Mirah mulai berkelahi, anak-anak semangka yang tersebar di halaman berlari-larian ingin melihat apa yang terjadi di halamanan Suandaru dan Agung Sedayu beserta kawan-kawannya, yang merasa tidak akan mendapat pengawasan lagi, segera turun dari kandang dan dengan hati-hati menyelinap di dalam kegelapan Tetapi ternyata bahwa mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di halaman karena anak-anak semangka telah melingkari arna sehingga mereka pun segera berusaha memanjat sebatang pohon Dari atas dahan mereka berhasillah menyaksikan bagaimana Sekar Mirah berkelahi melawan Wita Agung Sedayu menyaksikan perkelahian itu dengan dada berdebar-debar Bukan karenalah mencemaskan Sekar Mirah, bahwa ia akan dapat dikalahkan oleh Wita, tetapi justru karena perasaan Sekar Mirah sendiri yang melonjak-lonjak, yang akan dapat membuat suasana lebih memburuk Demikianlah perkelahian itu berlangsung semakin seru Tetapi Wita hampir tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk berbuat sesuatu Semakin lama serangan Sekar Mirah menjadi semakin cepat, meskipun tidak terbahaya Namun demikian, kadang-kadang wajah Wita menjadi merah padam, apabila beberapa kali ia harus jatuh berguling-guling Ia tidak menyangka sama sekali bahwa adik Suandaru itu ternyata benar-benar memiliki kemampuan berkelahi Bahkan kemampuannya berada di atasnya Tetapi alangkah memalukan sekali kalau ia harus menyerah Karena itu, Wita menjadi semakin bemafsu Dikerahkan semua tenaga untuk mencoba memenangkan perkelahian itu Namun ia sama sekali tidak mempunyai harapan apapun Karena itu, timbulah sifatnya yang licik Ia harus berusaha membangkitkan kemarahan anak-anak semangka sebelum ia berhasil dikalahkan Dengan demikianlah tidak akan terlampau terhina oleh kekalahan itu Ia tidak memikirkan akibat apa yang akan dapat nimbul dari kelicikannya itu Sesaat berikutnya Wita masih berkelahi Meskipun ia selalu terdesak mundur, namun ia ingin membuat kesan bahwa ia sengaja menjauhi lawannya Setiap kali ia siap untuk menyerang, tetapi serangan itu diurungkannya Melihat sikap Wita, Sekar Mirah menjadi termangu-mangu Ia memang tidak ingin menghinakan anak semangka itu dihadapan kawan-kawannya dengan berlebih-lebihan Ia tidak ingin membuat Wita semakin mendendam Karena itu, ia pun mengurangi tekanannya dan mencoba mengerti maksud lawannya Tetapi keadaan itu telah dimanfaatkan oleh Wita yang kemudian meloncat surut sambil berkata Ternyata tidak ada untungnya aku berkelahi melawan perempuan Sekar Mirah pun terhenti pula dengan dahi yang berkerut merutia memandang Wita dengan tajamnya Namun ia tidak akan menyangka sama sekali kalau Wita kemudian berteriak hi anak-anak semangka Aku tidak mau berkelahi lagi dengan perempuan Beberapa langkah lagi aku pasti akan dapat menjatuhkannya Tetapi aku tentu akan ditertawakan orang Jika aku menang, memang tidak akan ada seorang pun yang mengagumi Tetapi jika aku mengalah, disangkanya aku dapat dikalahkan oleh perempuan Apalagi jika aku benar-benar kalah Kali ini aku masih mempunyai belas kasihan kepadanya Aku sadar, jika gadis itu aku bawa ke semangka Akibatnya tidak akan baik baginya dan bagi kita sendiri Karena itu, jangan hiraukan dia, cari swandaru sampai ketemu Kalau perlu, bakar saja rumah ini Tunggu Sekar Mirah yang mendengar kata-kata Wita itu terkejut Bahkan ki demang dan bebahu dari kedua kademangan itu pun terkejut pula kau licik Kau kalah, tetapi kau tidak mau mengakui karena kau ingin mengingkari perjanjian yang sudah kita setujui bersama Semula aku masih mempunyai harga diri Aku masih mempunyai harga diri Karena itu aku tidak mau berkelahi melawan perempuan Tidak Mari kita teruskah Kita tepati perjanjian kita Kalau perlu, kita yakini kemenangan yang terjadi Kita berkelahi dengan senjata Kita tentukan siapa yang mati di antara kita Dengan demikian tidak akan ada yang dapat ditipu lagi Siapa yang sebenarnya kalah dan menang Tantangan Sekar Mirah itu benar-benar mendebarkan jantung Agaknya gadis itu benar-benar telah kehilangan kesabaran Ia merasa telah diingkari oleh anak semangka itu Sehingga dengan demikian usahanya untuk mencapai penyelesaian Dan tanpa menimbulkan korban tidak dapat dilakukannya Bahkan Wita telah dengan licik menghindari akhir dari perkelahian ini Kemarahan itu tidak dapat ditahankannya lagi Sehingga karena Wita masih termangu-mangu Sekar Mirah mendesaknya Kita tegaskan Siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan taruhan nyawa Tidak saja taruhan wadaku dan sikap jantanmu Wita masih termangu-mangu Namun ternyata bahwa ia benar-benar seorang anak muda yang licik Sehingga dengan tidak malu-malu sama sekali Ia menjawab Aku tidak peduli Tetapi berkelahi dengan perempuan Benar-benar telah merendahkan derajatku Lalu katanya kepada kawan-kawannya Ayo, jangan hiraukan perempuan kesurupan itu Kita cari swandaru Tetapi kalau perempuan itu menghalangi Terserah kepada kalian Apakah kalian akan menangkapnya beramai-ramai Atau akan melumpuhkannya Terserah kepada kalian Darah Sekar Mirah serasa mendidih karenanya Jika saat itu ia membawa pedang Maka ia pasti sudah mencabut pedangnya Tetapi karenalah tidak menduga Bahwa lawannya adalah orang yang licik Maka ia tidak bersenjata karenanya Dalam kekalutan itu Sekar Mirah teringat kepada gurunya Tentu gurunya tidak akan mengizinkan Jika ia mempergunakan senjata Apalagi senjata tongkat berkepala tengkorak itu Namun ia mengharap juga gurunya berbuat sesuatu Untuk meredakan suasana Atau bahkan memerintahkannya bertempur sama sekali Sekar Mirah tahu bahwa di halaman rumahnya Ada dua orang tua yang pasti tidak akan terlawan Kiai Gringsing dan Sumangkar Ia tahu pula bahwa kedua demang dan bebahu Kedua kademangan itu pasti tidak akan membiarkan Anak-anak semangka itu Berbuat liar Selain mereka masih ada juga Suwanderu, Agung Sedayu Dan beberapa orang anak muda Sangkal Putung yang terpilih di dalam kandah Tetapi Sekar Mirah pun tahu Bahwa bukan penyelesaian dengan care Itulah iseng dikehendaki Namun demikian Apabila keadaan memaksa Apa boleh buat Dalam pada itu wajah-wajah anak semangka Telah menjadi tegang Seperti wajah Ki Demang dan bebahu Dari kedua kademangan itu Bahkan Ki Jagabaya dari semangka Sendiri telah menjadi gelisah Dan sesekali menatap wajah Ki Demang di semangka Seolah-olah menunggu jatuhnya perintah Dalam ketegangan itu Sekali lagi terdengar suara Wita Ayo Jangan termangu-mangu Kita sudah memutuskan untuk mengambil Suwanderu Apapun yang akan terjadi Suwanderu sendiri telah menjadi gemetar Bukan karena ketakutan Tetapi kemarahan yang menghentak-hentak dadanya Hampir tidak tertahankan lagi Jika setiap kali Agung Sedayu tidak menggamitnya Hampir saja ia meloncat turun dari riahan yang rendah itu Namun Agung Sedayu masih berhasil mencegahnya Tunggu Kita lihat perkembangan keadaan Dalam ketegangan itu Tiba-tiba halaman rumah Ki Demang Sangkal Putung itu Digetarkan oleh suara tertawa yang berkelanjangan Semua orang yang berada di halaman itu berpalik Di dalam keremangan cahaya pelita Seseorang naik ke pendapa sambil tertawa Diiringi oleh beberapa anak muda yang kemudian berdiri saja di tangga Bersama mereka telah datang pula ayah Wita dan adiknya yang masih kecil itu Dada Wita berdesir melihat kehadiran mereka Ia tidak segera mengetahui maksud kehadiran orang yang tertawa itu Apalagi bersama ayah dan adiknya Ki Demang di semangka serta bebahunya berdiri termangu-mangu sambil menahan gelora di dada masing-masing Orang itulah yang telah membuat tonar bisiki jaga bayah ke telinga Ki Demang Ya, iyalah yang telah mengajari anak-anak semangka berkelahi Kehadirannya akan menambah kerus suasana Jikalah membela anak yang telah dilatihnya itu Suasana akan bertambah buruk Apalagi ia membawa beberapa orang anak muda pula Yang agaknya justru lebih matang dari anak-anak ini Ya, mereka adalah murid-muridnya terdekat Ki Demang di semangka menjadi semakin tegang Tetapi ia sudah bertekad untuk mencegah kegilaan anak-anak muda kademangannya Apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan dikatakan orang atasnya Ia tetap akan berkelahi melawan anak-anak yang sudah tidak dapat dicegahnya dengan kata-kata Ia yakin bahwa orang-orang sangkal putung itu pun pasti akan membantunya Meskipun Ki Demang di semangka ita menjadi heran Kenapa anak? Anak muda sangkal putung tidak seorang pun yang nampak Menilik kemampuan Sekar Mirah, seorang gadis Maka kemampuan anak-anak mudanya pasti akan menggetarkan jantung Tetapi Ki Demang pun menduga bahwa anak-anak itu dengan sengaja telah disinkirkan sekedar untuk menghindari bentrokan Bukan karena anak-anak sangkal putung menjadi ketakutan dan bersembunyi Suara tertawa itu pun semakin meredah Bahkan kemudian berhenti dengan tiba-tiba Sambil bertolak pinggang orang itu kemudian bertanyahi Mana Wita-Wita berdiri termangu-mangu di tempatnya Haa, jangan bersembunyi Kemari Kemari, Wita masih berdiri mematung di tempatnya Wita, kemari Ini ayahmu mencarimu Wita sama sekali tidak beranjak Ternyata kau benar-benar seorang anak muda yang berani Kau tidak mau dihinakan oleh swandaru Dan sekarang kau datang untuk menuntut balas Kata-kata itu benar-benar telah menegangkan jantung swandaru yang meskipun amat-lamat Dapat mendengarnya juga Tetapi sekali lagi Agung Sedayu menggamitnya Aku bunuh orang gila itu desis swandaru Tunggu sahut Agung Sedayu Dalam pada itu orang yang berdiri di bibir pendapa berkata lagi Tetapi sayang, bahwa kau bukan seorang laki-laki jantan Kau hanya berani melakukan pembalasan beramai-ramai seperti nonton wayang beber Tetapi kau tidak berani menengadahkan dadamu Orang itu berhenti sejenak Lalu apalagi setelah aku melihat kekalahanmu dari Sekar Mirah Aku menjadi sangat malu Wajah Wita menjadi merah padam Dengan serta merta ia menjawab Aku belum kalah Orang itu tertawa meledak sehingga tubuhnya terguncang-guncang Katanya ketika suara tertawanya meredah Kau dapat menipu adikmu yang kecil itu Tetapi kau tidak dapat menipu aku Kau kalah Kalah mutlak tiba-tiba suaranya meninggi dan bersungguh-sungguh Wita Aku tidak malu karena kau kalah Adalah wajar kalau kau kalah Kalah karena bekalmu terlampau sedikit dibandingkan dengan gadis itu Tetapi yang membuat aku sangat malu adalah bahwa kau justru tidak mau mengakui kekalahan itu Lalu suaranya bertambah keras Bahkan membentak-bentak ternyata kau sudah gila Kau sama sekali tidak dapat dianggap seorang yang baik di dalam segala hal Selagi kau sudah kalah mutlak Kau masih mengelak dan menganjurkan membakar rumah ini Itu gila, gila sekali ia berhenti sejenak Suaranya menjadi bergetar Karena ia berusaha menahan perasaannya yang luap-luap Kedatanganmu ke sangkal putung bersama tikus-tikus dungu itu sudah membuat aku sangat kecewa Itukah hasil yang kalian peroleh dari ajaran-ajaan olahkanuragan yang aku berikan? Aku mengakui Bahwa aku tidak menilikka seorang demi seorang dari segi sikap dan sifat Tetapi bukan maksudku agar kau memusuhi tetangga-tetangga kademangan dengan sikap yang bodoh Orang itu berhenti sejenak Lalu kalian membuat aku kehilangan kesempatan untuk menang kali ini Ketika Ayah Wita menyusul aku di perjudian Aku sebenarnya sedang berada di atas angin Aku sedang menanjak mendekap kemenangan demi kemenangan Tiba-tiba saja aku harus berhenti Dan tentu aku kehilangan kesempatan Jika aku mulai lagi Mungkin aku akan kalah lalu Suaranya tampir berteriak Kalianlah yang gila Wita dan kawan-kawannya itu sudah gila Aku tidak dapat memberikan kalian mencoba mengganggu sangkal putung Karena itu aku korbankan kemenangan-kemenangan yang akan aku dapatkan dari perjudian itu Aku tidak ingin melihat atau mendengar kebodohan kalian Meskipun aku penjudi, pemabuk, penyabung ayam Tetapi aku tidak mau bersikap licik dan pengecut Dan kalian adalah anak-anak yang paling bodoh di seluruh muka bumi Kenapa kalian tidak pernah berpikir? Kenapa kalian tidak menjumpai seorang anak muda pun dari sangkal putung? Alangkah bodohnya Alangkah sombongnya kalian dan olah kalian memang sudah membeku Aku adalah bekas seorang prajurit Karena umurku aku tidak lagi berada di kesatuanku Aku pernah ikut bertempur melawan toh pati di sangkal putung di bawah pimpinan Ki Widura dan Ki Untara Kalau anak-anak sangkal putung ingin melawan, kalian dapat ditumpas seperti pasukan toh pati Mengerti? Mengerti? Hi orang itu telah berteriak-teriak tidak menentu karena kemarahan yang memuncak Dan tiba-tiba saja suaranya merendah Ayo, kalian kembali ke semangkap Wita sudah membuat perjanjian, jika ia kalah dari Sekar Mirah, kalian akan dibawanya kembali Dan Wita sudah kalah Mutlak Tiga Wita bersama-sama tidak akan menang atas Sekar Mirah Ayo, cepat pulang, alau aku akan memukul kalian seorang demi seorang Ketika orang itu berhenti berbicara, maka halaman itu tiba-tiba saja menjadi sepi Semua metu, terpanjang kepadanya dan kepada anak-anak muda yang berdiri di tangga di hadapannya Karena tidak ada seorang pun yang berbicara maka bekas prajurit itu pula lah yang memecah kesenyapan kenapa kalian berdiri bingung di situ Ayo pulang, kataku Aku datang bersama kawan-kawanmu yang masih dapat berpikir jernih dan tidak mau bersama kalian berbuat gila di sangkal putung ini Apakah aku harus memaksa dengan kekerasan atau aku akan membiarkan kalian menjadi endok pangamun-amun di sangkal putung Karena orang-orang dan anak-anak muda di sangkal putung menjadi muak melihat kebodohan kalian Anak-anak muda itu masih termangu-mangu Aku akan menghitung sampai tiga Satu, dua, ternyata anak-anak muda semangka itu mulai bergerak surut tanpa mereka sadari bahkan Wita pun mundur selangkah Lalu, bekas prajurit itu melanjutkan tiga Seperti air surut, anak-anak muda semangka itu bergerak mundur Namun mereka masih mendengar bekas prajurit itu berkatanah Bagus! Kita pulang bersama-sama Ikuti aku Kalau ada yang berani berbuat sesuatu, aku patahkah tangannya lalu orang itu berpaling kepada bebahu kademangan sangkal putung dan semangka maafki demang berdua Biarlah aku giring kambing-kambing bodoh ini kembali ke semangka Mereka sudah merampas kesempatanku untuk menang lebih banyak Jika aku kembali terperjudian, mungkin aku akan kalah Seandainya ayah Wita tidak mencari aku dan aku tidak perlu meninggalkan perjudian, mungkin besok aku sudah menjadi serang yang kaya raya Terima kasih atas pengorbananmu jawabki demang di semangka mudah-mudahan anak-anak asuhanmu itu tidak menjadi bengal lagi Aku akan mengawasinya baik-baik, demikianlah maka bekas prajurit itu telah menggiring anak-anak semangka kembali ke kademangan mereka Mereka tidak dapat berbuat lain daripada mematuhi perintah itu Bagaimanapun juga mereka harus memperhitungkan jumlah lawan mereka yang semakin banyak Dan lawan yang terutama adalah kawan-kawan mereka sendiri dari semangka yang justru mereka segani bersama bekas prajurit yang selama ini mereka anggap sebagai guru mereka Dengan dada yang berdebar-debar anak semangka itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan kademangan Apapun yang bergejolak di dalam hati, namun mereka harus kembali ke semangka Wita yang berjalan di paling depan menundukkan kepalanya Ia pun harus mundur meskipun hatinya sebenarnya memberontak Ia ingin melihat kademangan sangkal putung menjadi bosah-baseh dan menemukan suandaru yang bersembunyi ketakutan Ia ingin mengikat anak yang gemuk bulat itu dan memukul perutnya dan pipinya yang gembung Tetapi pengasuhnya di dalam olah kanuragan telah mencegahnya dan menggiring mereka kembali dengan kecewa Kami gagal kali ini di siswita orang itu menggagalkan rencana yang sudah kami susun baik-baik Kawannya tidak menyaut Tetapi kawannya itu sudah mulai ragu-ragu Jika seandainya niat itu diteruskan, apakah tidak akan timbul akibat-akibat lain yang lebih buruk? Sebenarnya lah memang ada beberapa tanggapan dari anak-anak muda semangka itu Ada yang berkata di dalam hatinya untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur Tetapi ada yang mengumpat gila orang itu Kenapa kami cegahnya? Jika tidak, kami akan mendapatkan umpan yang menyenangkan sekali Seekor kelinci gemuk dan seorang gadis cantik sekaligus Jika kami beramai-ramai menangkapnya, menyerepnya ke semangka Tidak akan ada yang menyalahkan kami, meskipun timbul juga persoalan di dayam hatinya Bagaimana jika anak-anak sangkal putung marah dan menyusulnya? Persetan dijawabnya sendiri Jika anak-anak sangkal putung mempunyai keberanian, ia pasti sudah menyongsong kedatangan kami karena mereka pasti sudah mendengar sebelumnya Jaga bayi sangkal putung itu pasti sudah memberitahukan kepada anak Anak sangkal putung, dan mereka hanya berani bersembunyi Adalah omong kosong bahwa mereka ikut bertempur melawan pasukan Toh Pati saat itu Namun belum lagi angan-angannya itu berakhir Anak-anak muda semangka yang sudah sampai di pintu gerbang kademangan induk Terkejut bukan kepalang ketika mereka melihat beberapa orang anak muda berdiri di dalam kegelapan Mereka hanya melihat bayangan mereka di bawah cahaya lampu minyak di impergardu Gila, ada juga anak muda yang berani menampakkan diri desiswita di dalam hati Tanpa sesadarnya ia berpaling Di ujung belakang iring-iringan anak-anak semangka itu terdapat pengasuhnya di dalam melahkan nuragan Dan kawan-kawannya dari semangka yang memang agak mereka segani Jika tidak ada mereka, anak-anak sangkal putung yang ada di gardu itu dapat menjadi sasaran yang menyenangkan setelah kami dikecewakan habis-habisan Wita hanya dapat menggeretakan giginya Tetapi rasa-rasanya tangannya memang menjadi gatal Bahkan ia berkata kepada diri sendiri apa boleh buat Apakah aku dapat menyeret salah seorang dari mereka tanpa ribut-ribut? Namun ternyata anak-anak muda sangkal putung yang melihat iring-iringan itu lewat Segera menyemukir menepi, mereka meloncati parit di luar padukuhan dan berdiri di seberang parit Tetapi, dada anak-anak semangka itu tiba-tiba bergetar dasyat sekali Ketika mereka keluar dari padukuhan itu, barulah mereka melihat suatu kenyataan tentang anak-anak muda sangkal putung Yang berdiri di luar padasan, di seberang parit itu, bukannya sekedar anak-anak muda yang dilihatnya pada cahaya lampu minyak di gardu di sudut halaman Sehingga apabila timbul niat salah seorang dari mereka untuk membakar gardu itu, maka niat itu harus dipikirkannya berulang kali Ketika mereka mula-mula memandang ke dalam gelap, setelah mereka melintasi sinar pelita di gardu Mereka menjadi termangu-mangu seakan akan mereka melihat tanaman di sawah, di luar padasan itu tumbuh demikian rapatnya setinggi tubuh manusia Bahkan hampir seperti sebuah dinding yang memujur di sebelah parit Namun kemudian barulah dapat mereka lihat dengan jelas, setelah mereka pun ada di bulak itu Yang mereka lihat sama sekali bukan tanaman jagung raksasa yang rapat berhimpit-himpitan Bukan pula sebuah dinding batu di pinggir parit Tetapi yang mereka lihat adalah anak-anak muda sangkal putung yang berdiri berjajar rapat di sebelah menyebelah jalan Darah anak-anak muda semangka itu bagaikan berhenti mengalir Mereka tidak dapat mengirakan berapa jumlah anak-anak muda sangkal putung itu Mungkin 4 atau 5 kali lipat jumlah mereka Tetapi ternyata anak-anak muda sangkal putung itu tidak berbuat apa-apa Mereka hanya berdiri saja seakan akan membeku Ketika anak-anak semangka menyadari bahwa di sebelah menyebelah mereka berdiri anak-anak sangkal putung dalam jumlah yang tidak mereka duga Terasa betapa kecutnya hati mereka Anak-anak bengal yang semula membusungkan dada menjadi semakin berkerut melihat kenyataan itu Mereka mulai ragu-ragu sejak seorang gadis bernama Sekar Mirah dengan mudahnya berhasil mengalahkan anak-anak muda semangka yang mereka anggap anak-anak terbaik di kalangan mereka Apalagi kini mereka melihat anak-anak mudanya dalam jumlah yang tidak dapat mereka perkirakan Wita sendiri yang berjalan di depan rasa-rasanya hampir tidak lagi dapat mengangkat kakinya Kakinya itu seakan-akan menjadi berat, dan meskipun ia melangkah terus, tetapi seakan-akan ia tidak bergerak maju Setiap kailia memandang dengan sudut matanya, masih saja dilihatnya bayangan hitam yang berderet di seberang parit Gila, mereka memang gila ia mengeram di dalam hatinya Namun ia dapat juga berpikir jika seorang gadis dapat mengalahkan aku, apa saja yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda sangkal putung itu Wita terkeiut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara di belakang iring-iringan anak-anak semangka itu Ha, ternyata dugaanku benar Anak-anak sangkal putung yang sekarang masih seperti anak-anak mudanya pada masa-masa toh pati ada di mulut gerbang kademangan kalian Hi, apakah masih ada di antara kalian yang mengenal aku? Tidak terdengar jawaban Siapakah yang masih mengenal aku? Di mana Suandaru baru kemudian terdengar jawaban ia berada di el rumahnya Di rumahnya jadi ia berada di kademangan? Ya, ia sudah siap melindungi rumahnya jika terjadi sesuatu bersama Agung Sedayu Maksudmu adik senapat luntara? Ya, bersama gurunya dan guru toh pati, Higila kau Gurunya dan guru toh pati Ya, Kiai Gringsing dan paman guru toh pati, Sumangkar Bukan main, bukan main bekas prajurit pajang itu mengangguk-angguk Lalu terima kasih atas kebaikan hati kalian Ternyata kalian bersikap cukup dewasa Kalian tidak terpancing oleh kebodohan anakku ini Dan kalian telah menang tanpa mengalahkan kami Anak-anak muda sangkal putung itu tidak menjawab Namun terdengar anak muda yang lain berkata selamat jalan mudah-mudahan hal yang serupa tidak terulang lagi Terima kasih Terima kasih Aku akan menjaganya Seharusnya aku menang di perjudian malam ini Hari ini adalah hari yang paling baik bagiku Tetapi lewat tengah malam kabegjan itu sudah beralih pada orang lain Lalu ia pun mengumpat anak stan Kalian sudah mengganggu kemujurunku malam ini Anak-anak semangka itu berjalan sambil menundukan kepalanya Hati mereka memang sudah berkerut Dan mereka tidak berani memandang wajah-wajah anak sangkal putung meskipun di dalam kegelapan Ternyata bahwa anak-anak sangkal putung yang berdiri memanjang di pinggir jalan itu cukup banyak Rasa asanya pagar itu tidak habis-habisnya sampai ke tengah bulat Dan rasa-rasanya kaki anak-anak muda semangka itu semakin lama menjadi semakin berat Mereka yang berdiri di pinggir jalan tidak sekedar anak-anak dari induk kademangan saja Tetapi juga dari padukuhan-padukuhan lain di kademangan sangkal putung Susunan tata hubungan anak-anak muda sangkal putung yang dibentuk sejak toh pati masih berada di hadapan hidung mereka Pemiatan masih memungkinkan mereka bergerak cepat dan teratur Meskipun mereka berkumpul dalam jumlah yang besar Tetapi mereka tetap terkendali oleh pemimpin kelompok yang harus bertanggung jawab kepada Suandaru Demikianlah, ketika Wita berhasil mencapai ujung dari pagar manusia itu Tiba-tiba langkahnya menjadi semakin cepat Rasa-rasanya ia sudah terlepas dari hisapan tanah di sepanjang jalan Dan terasa kakinya menjadi semakin ringan Demikian pula kawan-kawannya yang lain Mereka berjalan semakin cepat Bahkan seolah-olah mereka telah berlari-lari kecil Dengan kepala tunduk mereka mau tidak mau harus meresapi suatu pengalaman baru di dalam hidup Mau tidak mau mereka harus mulai menilai kembali perbuatan yang baru saja mereka lakukan Terlebih-lebih Wita Meskipun mula-mula ia berusaha untuk mencari alasan yang dapat menyenangkan hatinya sendiri Namun akhirnya ia jatuh ke dalam suatu pengakuan Bahwa perbuatan yang baru saja dilakukan adalah perbuatan yang bodoh Kini hatinya menjadi berdebar-debar Pengasuhnya itu pasti akan marah-marah tiada terkirakan Mungkin ia benar-benar akan memukuli anak-anak muda itu seorang demi seorang Atau bahkan tidak mau lagi mengajari mereka dengan olahkan huragan Jika danikian maka kawan-kawannya itu pasti akan mulai menyalahkannya Karena ia adalah sumber dari peristiwa ini Sejenak Wita yang gelisah itu berpaling Dilihatnya kawan-kawannya berjalan dengan kepala tunduk pula Demikianlah maka anak-anak muda itu berjalan semakin cepat Tanpa berbicara lagi yang satu dengan yang lain Yang masih terdengar bergermang adalah bekas prajurit Yang berjalan bersama beberapa anak muda yang tidak mau membantu kita Karena setiap kali bekas prajurit itu masih saja berkata Aku kehilangan kesempatan Jika aku menang dan menia dikaya Kalian akan aku belikan sepasang ayam yang paling baik Ayam-ayam itu akan bertelur dan menetas menjadi banyak Kalian dapat menjualnya dan membeli kambing Tidak seorang pun yang menyaut Tetapi beberapa orang antara mereka hanya tersenyum saja Sepeninggal anak-anak semangkak Maka para bebahu semangkak pun segera minta diri Seperti juga ayah Wita Maka para bebahu kademangan semangkak itu pun minta maaf Atas segala kelalaian mereka mengurusi anak-anak itu Kami akan berusaha lebih baik lagi di masa datang Berkata ki demang di semangkak Kami menjadi iri melihat Bagaimana kalian di sini berhasil menguasai anak-anak muda kalian Anak-anak muda itu sendiri bersedia membantu kami Mereka berusaha mengendalikan diri masing-masing Sahut ki demang di sangkal putung Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada persoalan sama sekali di sini Tetapi aku melihat kademanganmu selalu tenang Kadang-kadang ada juga gelombang-gelombang kecil di dalam tata pergaulan Tetapi justru perjuangan untuk mempertahankan kademangan ini Dari kehancuran itulah yang telah mengikat anak-anak kita Meskipun ada juga yang berusaha melupakannya Seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi Salah desis ki demang di semangkak Kalian yang sudah mempunyai kesempatan yang baik Kita harus tetap memelihara kesadaran itu Kesadaran atas pengorbanan yang pernah kalian berikan Untuk mempertahankan kademangan ini dari kehancuran Kami yang meskipun juga mengalami tetapi tidak sedasyat Sangkal putung telah terlanjur kehilangan ikatan itu Dan ini adalah kesalahan kami yang terbesar Ki demang sangkal putung mengangguk-anggukan kepalanya Perjuangan itu adalah puncak perjuangan bagi kalian Yang dapat kita lakukan sekarang adalah Akibat dari perjuangan kalian dibantu oleh prajurit pajang Setiap masa mempunyai puncak-puncak perjuangan masing-masing Yang merupakan meter rantai perjalanan sejarah kademangan ini Menjelang masa depan yang baik Setiap masa menyimpan kemungkinan yang sama Dan setaraf dalam pembentukan wajah kademangan ini Namun yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain Yang kemudian tidak boleh menghapuskan nilai-nilai yang hakiki yang pernah dicapai sebelumnya Apalagi jika diingat korban-korban yang pernah jatuh Tentu mereka tidak akan merelakan dirinya menjadi korban tanpa suatu keyakinan atas tujuan perjuangannya Itulah yang kita kenang Dan tujuan itu tidak boleh menyimpang Sekarang dan seterusnya Kiedemang di semangka dan bebahunya mengangguk-anggukan kepalanya Katanya aku akan berusaha Kami di semangka pernah mengalaminya juga meskipun tidak sebesar sangkal putung Tetapi itu bukan berarti bahwa kami sekarang dapat berbuat sekehendak hati Dan inilah yang sudah terjadi di daerah kami Tuak, judi, sabung ayam dan semuanya yang sama sekali tidak pernah dibayangkan akan berkembang sampai demikian luasnya Dan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun juga di saat-saat kita menggenggam senjata di peperangan Tiba-tiba terdengar suara lain di belakang mereka Ketika mereka berpaling dilihatnya suandaru datang diikuti oleh Agung Sedayu Oh, kau udah siski demang di semangka dimanakah selama ini? Adikmu telah membuat kami semuanya kagum Meskipun dia seorang gadis, namun tindakannya yang tepat hampir menentukan Kelicikan sebagian anak-anak muda semangka itu akhirnya dapat diatasi oleh guru mereka sendiri Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya Sekilas ia berpaling memandang Sekar Mirah yang duduk di tangga pendapa Sambil tersenyum ia berkata kau tentu kecewa bahwa anak-anak muda itu tidak berhasil mengalahkan kau Sekar Mirah mengerutkan keningnya Aku juga ikut berharap agar salah seorang dari mereka dapat menang atasmu Dan kau akan ikut berani dengan mereka Sekar Mirah menjadi tegang sejenak namun kemudian tangannya merabah-rabah di bawah kakinya Ketika terpegang olehnya sebutir batu maka batu itu pun segera dilemparkan kepada kakaknya sambil berkata kau lah yang membuat gara-gara Eh, jangan Suandaru sempat menghindar Ketika Sekar Mirah mencari batu berikutnya, Suandaru pun segera berlindung di balik ayahnya yang sedang berdiri berhadapan dengan Ki Demang Semangkat S.S.T. Ketegangan di dada kami masih belum meredah berkata Ki Demang jangan bergurau Ki Demang di Semangkat masih ada di sini Oh Suandaru menganggukkan kepalanya sambil berkata aku melihat semuanya dari dahan pohon di sebelah halaman Ki Demang di Semangkat mengerutkan keningnya Di dalam kegelapan ia melihat beberapa anak muda berdiri termangu-mangu Ternyata bahwa kalian mampu mengendalikan diri Perjuangan yang berat di masa lewat itu membuat kalian benar-benar menjadi anak muda yang masak Yang bertanggung jawab Ah, Ki Demang memuji Sahut Suandaru tidak semua anak-anak muda Semangkat mudah dibakar oleh api perasaan sendiri Tetapi karena jumlah mereka yang di dewasa Lebih sedikit dari mereka yang sedang bergulat dalam pembentukan pribadi itu ternyata bahwa mereka tampaknya justru tersisih Demikianlah, sejenak kemudian Ki Demang di Semangkat pun minta diri kepada Ki Demang di Sangkal Putung Bersama beberapa orang bebahu yang lain ia pun kemudian meninggalkan halaman kademangan Tetapi agaknya Ki Demang Sangkal Putung tidak melepaskannya begitu saja Maka diantarkan Ki Demang itu sampai lepas dari padukuhan induk Sangkal Putung Di depan regol, kedua demang itu mengerutkan keningnya Mereka masih menjumpai anak-anak muda Sangkal Putung di luar padasan berdiri berjajar di sebelah menyebelah jalan Apalah yang terjadi Ki Demang Sangkal Putung bertanya dengan cemas Namun jawab salah seorang dari anak-anak muda itu membuatnya menarik nafas legat Tidak ada apa-apa Ki Demang Jadi, dari manakah kalian bertanya Ki Demang di Semangkat? Kami baru datang menyingkirkan diri Oh Ki Demang di Semangkat mengangguk-anggukan kepalanya terima kasih atas kebaikan hati kalian Kalian telah menghindari benturan yang dapat terjadi Anak muda itu tidak menyaut Ia hanya tersenyum saja Aku minta diri berkata Ki Demang di Semangkat kepada anak-anak muda itu mudah-mudahan persoalannya tidak akan terulang lagi Aku minta maaf Mudah-mudahan Ki Demang sahut anak-anak muda itu Ki Demang di Semangkat dan beberapa orang Semangkat yang lain itu pun segera meninggalkan Sangkal Putung Ternyata mereka telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan anak mudanya Bahkan Ayah Wita yang hampir saja melepaskan anaknya yang tidak dapat diaturnya lagi Untuk kali yang terakhir berusaha menghindarkan benturan antara anak-anak Semangkat dan Sangkal Putung Meskipun demikian kadang-kadang tumbuh juga di hati Demang di Semangkat Bahkan para bebahu yang lain yang hampir-hampir tidak dapat menahan kejengkelannya terhadap anak-anak mereka sendiri Di pendirian jika anak-anak Semangkat itu sudah menjadi babak belur oleh anak Sangkal Putung Barulah mereka akan jera Dalam pada itu, sepeninggal para bebahu kademangan Semangkat Ki Demang di Sangkal Putung berbisik kepada Suandaru apa kerja anak-anak itu di luar regol? Apakah mereka dengan sengaja memancing persoalan atas Semangkat yang justru sudah berhasil didorong keluar dari kademangan ini? Suandaru menarik Natas dalam-dalam Jawabnya mereka tidak berbuat apa-apa Ayah Tetapi kenapa mereka berada di situ? Dalam keadaan yang panas, sesuatu masih mungkin terjadi Bukankah aku minta kau menyingkirkan anak-anak itu? Aku memang sudah menyingkirkan mereka Tetapi bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku memang minta mereka tidak pergi terlampau jauh Namun Ki Demang memotong dan kau memang meminta kepada mereka agar mereka berdiri berderet-deret Jika anak-anak Semangkat itu kembali meninggalkan Sangkal Putung Kau ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya anak-anak muda Semangkat itu sama sekali tidak ada arti apa-apa bagi anak-anak muda Sangkal Putung Kau ingin mengatakan Jika kami mau, kalian akan dapat kami hancurkan Bukankah begitu? Suandaru tidak menyaut Permainanmu termasuk berbahaya Suandaru masih juga tidak dapat melepaskan perasaanmu sama sekali Di satu pihak kau menyingkirkan anak-anak muda itu agar tidak terjadi benturan Tetapi di lain pihak, kesombongan masih saja belum dapat kau tekan sedalam-dalamnya Kau masih tidak mau disebut bahwa anak-anak muda Sangkal Putung lari Bukankah begitu? Suandaru masih belum menyaut Kepalanya tertunduk semakin dalam Bayangkan Kau mengumpulkan anak-anak muda sekian banyaknya Jika terjadi sesuatu, anak-anak Semangkat itu pasti akan babak belur Jika sudah terpercik setitik api pertengkaran, kau tidak akan dapat mencegah nfa lagi Dan jika akibatnya terlampau berat bagi anak-anak Semangkat, maka anak-anak yang lain, yang sebenarnya tidak ikut-ikutan, akan menjadi sakit hati juga Bagaimanapun juga mereka adalah kawan-kawan sepermainan Bahkan mungkin mereka akan berusaha berbuat sesuatu untuk menghapuskan sakit hati mereka itu Suandaru mengangguk-angguk ke il Dipandangin fa anak-anak muda sangkal putung yang masih berkeliaran di luar gol Nah, akankah suruh kemana mereka sekarang? Tentu ada sesuatu yang tersimpan di dalam dada dan masih belum tersalur Mereka tidak akan puas berdiri saja di pinggir desa, kemudian pulang tanpa berbuat apa-apa Suandaru menjadi bingung Ditatapnya wayah Agung Sedayu sejenak, seolah-olah lah ingin bertanya bagaimana sebaiknya Tetapi Agung Sedayu ternyata menyesali pula sikap Suandaru yang seolah-olah bermain-main dengan api di samping songguk jerami yang basah karena minyak Lalu apakah yang sebaiknya kita kerjakan ayah bertanya Suandaru kemudian Ki demang disangkal putung termangu-mangu sejenak Tetapi ia tidak akan dapat membiarkan anak-anak itu begitu saja dan bubar dengan sendirinya Karena itu, maka katanya kepada Suandaru suruhlah mereka bubar Tetapi kau harus berusaha agar anak-anak itu tidak kecewa setelah berdiri saja tanpa berbuat apa-apa Jadi bagaimana? Mereka harus berada di gardu-gardu di padukuhan mereka masing-masing Katakan kepada mereka bahwa keadaan sudah akan merada dengan perlahan-lahan Jika tidak ada apa-apa lagi, maka kau sendiri akan berkeliling ke setiap gardu Suandaru mengerutkan keningnya Itu berarti bahwa semalam suntuk ia tidak akan dapat tidur karena ia pergi dari gardu ke gardu Dari padukuhan ke padukuhan Tetapi Suandaru tidak dapat menolak Ia harus memberikan imbangan karena anak-anak muda itu telah berkumpul di kademangan induk untuk sekedar berdiri berjajar di pinggir jalan Untunglah bahwa mereka cukup kuat menahan perasaan berkata Suandaru di dalam hatinya Baru kini merasa, permainan itu cukup berbahaya Dan untuk sekedar memanjakan harga dirinya Kenapa kau diam saja Suandaru bertanya ayahnya Suandaru mengangguk sambil menjawab Ya aku akan menemui mereka, cepat Aku akan kembali Para bebahu yang lain pun akan kembali Demikianlah maka dengan langkah yang berat Suandaru pergi keluar gol padukuhannya Atas permintaannya maka Agung Sedayuk pun mengikutinya pula Hati Suandaru menjadi berdebar-debar ketika ia melih anak-anak muda itu masih utuh dan menunggunya Agaknya mereka dengan patuh memenuhi segala pesannya untuk menahan diri jika tidak ada persoalan yang tidak terhindarkan lagi Karena anak-anak semangka telah memulai Apa yang harus kita lakukan sekarang Suandaru bertanya salah seorang dari mereka Suandaru menarik nafas dalam-dalam Jawabnya pertama-tama kita bersyukur bahwa tidak terjadi sesuatu di antara kita dengan anak-anak semangka itu Aku berpikir lain desis seorang dari mereka Aku merasa kecewa bahwa mereka tidak berbuat apa-apa Jika mereka memulainya akan ada alasan bagi kita untuk memukul mereka sampai jera Ya, dan kita ternyata hanya sekedar berdiri saja menjadi makanan nyamuk Tetapi kita sudah berbangga Apa yang dapat kita banggakan, bertanya seorang yang bertubuh tinggi Kita berhasil menahan perasaan yang bergejolak di dalam dada kita Itu adalah suatu perjuangan tersendiri Perjuangan yang paling berat Yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak muda semangka sehingga mereka datang beramai-ramai kemari Sedang kita yang yakin akan kelebihan dan kemenangan kita tidak terbuat apapun juga meskipun anak-anak semangka itu sudah berada di hadapan hidung kita Anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam Lalu sekarang bertanya salah seorang dari mereka Sebagian dari kewajiban kita sudah selesai Mudah-mudahan tidak ada akibat apapun yang menyusul Anak-anak yang lebih muda dari Suandaru menjadi kecewa Tetapi yang lebih tua dari mereka pun kemudian berkata Marilah kita kembali Lebih baik tidak terjadi sesuatu daripada kita harus mempersoalkannya sampai berkepanjangan Selanjutnya aku akan memberi kabar kepada kalian berkata Suandaru kemudian Kabar apa bertanya salah seorang dari mereka Aku akan memberikan kabar tentang perkembangan keadaan Apapun yang akan terjadi, aku akan menemui kalian di gardu-gardu di padukuhan kalian Kau akan mengelilingi kademangan ya Semalam suntuk ya Anak-anak muda itu saling berpandangan sejenak Kemudian salah seorang bertanya kau benar-benar akan mengelilingi kademangan ini Ya, kenapa jawab Suandaru di dalam keadaan yang tenang dan aman seperti sekarang Mengelilingi kademangan adalah suatu tamasya yang menarik Apalagi di malam hari Sedang di saat kademangan ini berada di ujung kuku toh pati Aku kadang-kadang harus mengelilingi kademangan ini di malam hati Anak-anak muda itu mengangguk-anggukan kepalanya Mereka percaya bahwa Suandaru memang ikut menghayati perjuangan melawan toh pati Seperti beberapa orang anak-anak muda itu Sedang mereka yang lebih muda saat itu mengetahui pula Bahwa Suandaru merupakan seorang yang ikut memimpin anak-anak muda sangkal putung Demikianlah, maka dengan hati yang kecewa Anak-anak muda itu kembali kepadukuhan masing-masing Meskipun mereka berhasil menahan perasaan Namun sebenarnya, sebagian besar dari mereka ingin berbuat sesuatu Ingin membuat anak-anak muda semangka itu menjadi jera Tetapi mereka tidak mendapat kesempatan itu Karena itu, mereka melepaskan kekecewaan itu dengan duduk-duduk dan berbaring di gardu-gardu Berbicara, berkelakar dan bahkan ada yang melontarkan tembang macapat keras-keras Kau kawani aku berkata Suandaru kepada Agung Sedayu Mengelilingi kademangan? Ya, Agung Sedayu menggulengkan kepala sambil menyahut aku lelah sekali Pergilah sendiri Apakah kau takut? Takut tidak tetapi seorang diri di malam begini menyelusur bulak adalah kerja yang menjemukan sekali Salahmu Kenapa salahku? Kau suruh anak-anak itu berkumpul di depan regol Kalau terjadi sesuatu? Asal mereka tahu Dengan kentongan kita dapat memanggil mereka tanpa membuat mereka jemuh berdiri di pinggir parit bernyamuk itu Suandaru tidak segera menyaut Dipandanginya wajah Agung Sedayu sejenak Tetapi ia tidak mendapat kesan apapun dari wajah yang kosong itu Jadi kau juga menyalahkan aku seperti ayah bertanya Suandaru Ya, barangkali setiap orang di sangkal putung menganggap kau salah Suandaru menarik nafas dalam-dalam Tetapi ia pun kemudian berkata Baiklah Katakanlah aku telah melakukan kesalahan Tetapi kau harus mau mengawani aku mengelilingi sangkal putung Agung Sedayu menggeleng aku akan tidur Aku akan memukul kentongan berkata Suandaru Kenapa? Kau orang asing di sini Ah Agung Sedayu mengerutkan keningnya Pilih salah satu berkata Suandaru pergi bersamaku Atau aku memanggil anak-anak itu kemari Di sini ada orang asing Biarlah mereka menyalurkan kekecewaannya di sini Sehingga dengan demikian aku tidak usah pergi mengelilingi kademangan Ah, macamu Suandaru tidak menyahut tetapi tiba-tiba ia tertawa sambil berkata Kau tinggal memilih Aku akan menghitung sampai tiga Kau harus menentukan pilihan Agung Sedayu tidak menyahut Tetapi ia berjalan kembali ke kademangan Jika kau tidak menjawab, artinya kau bersedia Kita memang harus kembali ke kademangan mengambil kuda Macam kau gumam Agung Sedayu cepat sedikit Sehingga kita masih mempunyai kesempatan untuk tidur barang sekejap Suandaru masih tertawa Tetapi ia pun berlari-lari di belakang Agung Sedayu kembali ke kademangan untuk mengambil kuda Sejenak kemudian mereka berdua telah menjelajahi kademangan sangkal putung di atas punggung kuda Di setiap bulak mereka seakan-akan berpacu Agar mereka segera mencapai padukuhan berikutnya Di setiap padukuhan mereka berhenti pada gardu-gardu yang berserahkan sekedar menampakkan diri Untuk mengurangi perasaan kecewa yang mencengkam Namun anak-anak muda yang lebih besar dapat juga memberikan penjelasan Sehingga anak yang lebih muda dapat mengerti maksud dan tujuan Suandaru Suandaru ingin membuat mereka jerat tanpa menimbulkan benturan Berkata salah seorang pemimpin kelompok kepada anak buahnya Aku lebih senang berkelahidesis seorang anak tanggung yang baru saja meningkat masa yang gelisah Mungkinkah senang mendapat suatu pengalaman? Tetapi akibatnya akan berkelanjangan Kita tidak ingin berperang melawan semangka meskipun kita menang Karena kita memiliki ikatan kesatuan dengan kademangan di sekitar sangkal putung Anak-anak yang lebih muda itu tidak menjawab Mereka mencoba untuk mengerti arti kata-kata kawannya yang lebih tua itu Demikianlah Suandaru dan Agung Sedayu benar-benar telah mengelilingi kademangan sangkal putung Tanpa ada yang dilampauinya Terutama padukuhan-padukuhan yang terdekat dengan induk kademangan Yang telah mengirimkan beberapa orang anak-anak mudanya untuk pergi ke sangkal putung Berdiri berderet-deret di tepi parit Dalam pada itu, di kademangan Ki Demang Sangkal Putung masih berbicara sejenak dengan para bebahu kademangan Dan kedua orang guru yang tinggal di kademangan itu pula Ki Yei Gringsing dan Sumangkar Tetapi karena malah menjadi semakin larut Maka para bebahu yang lain pun segera minta diri pula Suandaru masih belum mencapai separoh perjalanannya Desis Ki Jagabaya kasihan anak itu Ki Demang tidak menyahutlah hanya tersenyum saja Ia tahu benar bahwa keadaan di kademangan ini sudah cukup baik Sehingga tidak akan ada bahaya di perjalanan Kecuali kalau karena lelah dan kantuk Anak itu dilemparkan oleh kudanya Tetapi Suandaru dan Agung Sedayu adalah penunggang kuda yang baik Demikianlah, setelah kademangan itu menjadi sepi Ki Yei Gringsing dan Sumangkar duduk di serambi gandok Pendapat kademangan telah menjadi lengang Dan di halaman pun tidak ada lagi anak-anak muda yang berkeliharan Selain beberapa orang yang berada di gardu Keduanya masih belum dapat tidur jika Suandaru dan Agung Sedayu masih belum datang kembali Namun selain kedua anak-anak muda itu, keduanya melihat keadaan yang berkembang di daerah selatan ini dengan sudut pandangan mereka sendiri Meskipun demikian agaknya keduanya mendapatkan beberapa persesuaian penilaian atas keadaan itu Mudah-mudahan goncangan angan atas nilai peradaban ini tidak berkembang terus berkata Ki Yei Gringsing Sebab dengan demikian keadaan akan semakin goyah Sejalan dengan perkembangan hubungan yang memburuk antara Pajang dan Mataram Menurut Agung Sedayu, di antara para prajurit Pajang telah berkembang suatu pandangan yang sangat buruk terhadap Mataram Bahkan ada di antara perwira yang tidak dapat mempergunakan nalarnya lagi Kesan keseluruhan, ada kecurigaan yang semakin lama semakin memuncak sahut sumangkar Ki Yei Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya Lalu dan di sini kita menemukan goncangan-goncangan semacam itu pula, meskipun dari segi yang berbeda Jika anak-anak muda itu tidak terkendali, maka jika terjadi sesuatu antara Mataram dan Pajang Yang seharusnya masih mungkin dikendalikan, namun api itu pasti sudah membakar jiwa anak-anak muda yang masih belum punya pegangan hidup itu Mereka tidak akan menyadari arti dari persoalannya, tetapi mereka akan menjadi minyak yang paling pekat terhadap api itu Itulah yang mencemaskan berkata sumangkar Kemudian suasana yang berkembang mirip sekali dengan keadaan menjelang Pajang berdiri Saling curiga-mencurigai, saling mendendam dan berkelahi tanpa sebab Ki Yei Gringsing mengerutkan keningnya Ternyata sumangkar yang pernah tinggal di kepatian Jepang memandang keadaan ini bukan saja di permukaannya Bukan saja riak-riak kecil di atas wajah air yang bergetar karena angin Tetapi sumangkar sudah menilai arus yang mengalir di bawah gelombang yang katon Dan Ki Yei Gringsing pun sebenarnya menjadi sangat cemas pula Jika para prajurit Pajang tidak lagi mempunyai kepercayaan terhadap kehadiran Mataram Maka pengaruhnya pasti akan meluas Tetapi keduanya kini tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat sesuatu Keduanya bukan orang-orang istana dan bukan pula perwira tertinggi prajurit Pajang Karena itu, mereka hanya dapat berharap agar para pemimpin di Pajang mampu mengendalikan dirinya Sehingga persoalannya dengan Mataram dapat diselesaikan sewajarnya Demikianlah keduanya untuk beberapa lamanya masih saja berbincang Meskipun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk ikut menentukan perkembangan keadaan secara pasti Tetapi mereka berketetapan hati akan menempuk segala kerji kalau mungkin Untuk membantu menjernihkan suasana Tetapi Sultan Pajang ternyata bukan seorang yang teguh memegang pendirian Berkata Sumangkar tiba-tiba Ki Yei Gringsing mengerutkan keningnya Sumangkar adalah adik seperguruan patih mantahun dari Jitpang yang dikalahkan oleh Sultan Pajang Sehingga penilaiannya pasti masih dipengaruhi oleh keadaannya itu Namun Sumangkar melanjutkan aku adalah orang yang paling lunak menghadapi Pajang pada saat Jitpang masih kuat Aku memang berpengharapan bahwa Sultan Pajang yang sekarang akan dapat mengembangkan kebesaran demak yang hancur Karena setiap orang ingin berkuasa Setiap orang merasa dirinya berhak dan mampu memerintah Tetapi yang terjadi adalah kehancuran yang hampir tidak dapat ditolong lagi Dalam keadaan yang gawat itu tampil Adi Wijaya Adi Pati Pajang Namun setelah ia berhasil mewarisi kekuasaan demak Maka pemerintahan yang dipimpinnya sama sekali tidak berkembang Orang-orang yang paling penting di sekitarnya ternyata telah pergi Meskipun orang-orang itu lahir dari celah-celah rakyat kecil Tetapi kemampuan mereka dalam olahkanuragan dan tata pemerintahan memberikan banyak keuntungan bagi Pajang dan bagi Adi Wijaya sendiri Tetapi orang-orang itu kini tidak ada lagi di istana Mereka telah berada di Pati dan Mataram yang baru dibuka Kiai Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya Sudah lama ia bergaul dengan Sumangkar Sekali ia menyatakan pendapatnya tentang pemerintahan Pajang Kini agaknya ia tidak dapat menahan kecewa yang mendesak di dalam hatinya terhadap Sultan Adi Wijaya Tetapi Kiai Gringsing tidak banyak menanggapinya dalam keadaan yang semakin parah Sumangkar pasti tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya dahulu Dan seakan-akan terbayang di matanya kata-kata hatinya Hanya jika Arya Penangsang yang berhasil menduduki tahta, keadaan akan berbeda Namun bagi Kiai Gringsing, baik Arya Penangsang maupun Adi Wijaya, ternyata terdapat kelemahan-kelemahan yang mengganggu perkembangan negeri ini Adi Wijaya yang membinasakan Arya Penangsang dengan dorongan Ratu Kalinyamat, yang bahkan telah menyediakan dua orang gadis cantik Buatnya, kini semakin dalam tenggelam dalam kebesarannya sendiri Adi Wijaya sibuk dengan persoalan-persoalan pribadinya, sehingga pemerintahannya seakan-akan telah dikesampingkan Sejak Pajang berkuasa, maka tidak ada perubahan penting yang tumbuh dan tidak ada pembaharuan dapat menguntungkan rakyatnya Tetapi itu tidak berarti bahwa jika Arya Penangsang memegang pimpinan, Jipang akan mampu mengangkat bekas daerah kekuasaan Demak menjadi suatu negara besar Arya Penangsang memang lebih lincah dan cita-citanya pasti melambung tinggi Tetapi ia adalah orang yang keras hati yang pasti akan lebih mementingkan kekerasan dari pembicaraan-pembicaraan yang baik Tiba-tiba Kyaye Gringsing menarik nafas dalam-dalam, sehingga Sumangkar berpaling kepadanya Tetapi Kyaye Gringsing tidak berkata apapun juga Oh dasis Sumangkar apakah aku sudah berbicara terlampau banyak? Tidak, tidak cepat-cepat Kyaye Gringsing menyaut Aku senang mendengar pendapatmu tentang Pajang, Pati dan Mataram Dengan demikian barulah kau tampak, bahwa kau bukan sekedar seorang juru masak toh pati di hutan-hutan rindang itu Tetapi kau benar-benar adik seperguru patman tahun dari Jipang Sumangkar menarik nafas dalam-dalam Katanya aku telah mendapat pengampunan khusus dari Pajang Saat itu pemanahanlah yang membawa aku menghadap Sultan Adi Wijaya Dan aku merasa sangat berterima kasih Sultan Adi Wijaya memang seorang yang sabar dan menaruh kasihan kepada rakyatnya Kyaye Gringsing mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia masih menunggu kelanjutan dari kata-kata Sumangkar Namun Sumangkar tidak berkata apapun Sekali lagi Kyaye Gringsing menarik nafas dalam-dalam Tentu kalimat Sumangkar itu masih ada kelanjutannya Ia pasti akan memperbandingkan sifat-sifat yang baik yang ada pada Adi Wijaya dan kelemahan-kelemahannya Tetapi kata-kata yang sudah disusunnya itu ditelannya kembali Justru karena itu, maka Kyaye Gringsing lah yang berkata Sultan Adi Wijaya memang seorang yang sabar dan menaruh banyak belas kasihan Tetapi cita-citanya yang ledak-ledak di masa mudanya tiba-tiba terhenti di antara istri-istri dan selir-selirnya Ah! Memang bukan kau yang mengatakannya Tetapi aku Sumangkar mengerutkan keningnya Tetapi ia tidak menanggapinya Bagaimanapun juga ia masih selalu dibayangi oleh keadaannya beberapa saat yang lampau Bagaimanapun juga ia berada di dalam pasukan Toh Pati yang telah mengeraskan hatinya Melawan Pajang sepeninggal Arya Penangsang Kyaye Gringsing pun tidak mempersoalkannya lagi Ia pun sadar bahwa Sumangkar pasti masih belum dapat dibawa berbicara terbuka sepenuhnya Ia pasti belum dapat mengatakan seluruhnya yang tersimpan di dalam hati Juga karena ia merasa berhutang budi kepada Sultan Pajang Tetapi juga kepada Ki Gede Pemanahan Meskipun demikian Pandangan yang tajam dari kedua orang tua itu Mendapatkan tanggapan dan penilaian yang serupa tentang Pajang Meskipun sebagian masih disimpan di dalam hati Bahkan penilaian mereka sampai juga kepada Pangeran Benawa Putra Sultan Pajang yang seharusnya diangkat menjadi putra mahkota Tetapi menilik sikapnya yang lemah Ia tidak akan mungkin dapat mengangkat Pajang melampaui ayahnya Sultan Adi Wijaya Pangeran Benawa adalah putra yang sangat dikasihi oleh ayah bundanya Namun dengan demikian Pangeran itu menjadi manja dan kehilangan kesempatan untuk menempa diri di dalam lini kungan Yang lebih keras Seperti kerasnya tantangan yang dihadapi oleh Pajang saat itu Pangeran Benawa menganggap bahwa perjuangan ayahnya telah sampai pada titik akhir Seakan-akan semuanya sudah tercapai Seakan-akan Pajang telah menjadi tenang dan bahkan tertidur nyenyak Pangeran Benawa tidak mengena kerasnya benturan perjuangan membuka alas mentawa Tidak melihat gejolak gelombang di pesisir yang diperintah oleh para adipati Tidak mendengar desau angin yang menghembus lajar para nelayan dan lebih-lebih lagi perdagang asing yang merapat di pantai Meskipun sampai juga di telinganya Bagaimana perjuangan leluhurnya Pangeran Pati Unus yang menjelajahi lautan Bergesernya pemerintahan dari demat masuk ke daerah yang semakin dalam telah memisahkan Pajang dari keakraban dengan buih lautan Pusat pemerintahan tidak perlu berada di pantai berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya Tetapi pimpinan pemerintahan harus menyadari betapa pentingnya air lautan bagi tanah ini Dan hidup yang dilingkungi oleh gemerlapnya istana dan cantiknya wanita telah memisahkan Adi Wijaya dan putranya dari kerasnya gelombang dan pepohonan hutan Terlebih-lebih lagi, Pajang tidak berhasil menguasai hasrat hidup dan kesatuan pandangan hidup yang tercermin di dalam persoalan-persoalan kecil di sangkal Putung Gajatianom Namun persoalan-persoalan kecil itu tumbuh justru pada jalur arus antara Pajang dan Mataram Dalam pada itu, kedua orang-orang tua yang seakan-akan lelap dalam mangan-angan masing-masing itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda memasuki halaman Mereka datang berkata Ki Sumangkar Kiai Gringsing menganggukan kepalanya sambil berdiri diikuti oleh Sumangkar Keduanya pun kemudian luar dari gendok, menyongsong kedua anak-anak muda yang baru datang setelah mengelilingi seluruh kademangan Namun dalam pada itu, langit pun sudah mulai semurat merah Hampir fajar Perjalanan yang menyenangkan Suandaru meloncat turun dari kudanya sambil tersenyum Ketika seseorang datang kepadanya, maka diserahkannya kudanya sama sekali dengan kuda Agung Sedayu yang telah turun pula Aku hampir tertidur di punggung kuda Suandaru meneruskan Untunglah aku tidak seorang diri, sehingga ada kawan berbicara di tengah-tengah bulak yang dingin Beristirahatlah berkata Kiai Gringsing kepada kedua muridnya Aku akan mencuci kaki desis Agung Sedayu sambil melangkah kepakiwan bersama Suandaru Tetapi langkah mereka berhenti di longkangan ketika mereka melihat Sekar Mirah berdiri di pintu butulan Kau tidak mengajak aku ia bersungut-sungut Jangan mencari perkara Mengelilingi kademangan di malam hari terasa sangat melelahkan Tidur sajalah Bukankah kau baru saja berkelahi sahut Suandaru sayang? Wita tidak bersungguh-sungguh Sekar Mirah tidak menyaut Tetapi ketika ia mencari sesuatu di bawah kakinya Suandaru segera berlari meninggalkannya langsung ke pakiwan di belakang rumah Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangula Belum sempat berbicara banyak dengan gadis itu Sejak ia kembali dari alas mentawok Karena ia segera pergi ke Jatianom Dan begitu ia kembali Ia sudah dihadapkan pada anak-anak muda yang berkumpul di pendapa Bahkan persoalan kentongan itu pun telah merampas perhatiannya Di hari berikutnya Suasana kademangan diliputi oleh kegelisahan karena pokal wita pula Sehingga waktunya seakan-akan terampas habis untuk ikut berbicara Tentang kemungkinan yang bakal terjadi Apalagi semalaman ia harus bersembunyi di kandang Memanjat pohon dan mengelilingi kademangan di atas punggung kuda Tetapi keduanya tidak berbicara apapun Namun sentuhan tatapan mati merekalah yang banyak melontarkan isi hati masing-masing Tiba-tiba saja Sekar Merah melangkah surut Masuk ke dalam sambil berkata selamat tidur kakang Agung Sedayu mengangguk kaku Sebelum ia menjawab, pintu itu sudah tertutup Perlahan-lahan ia melangkah menyusul Suandaru dengan kepala tunduk Terbayang kesibukan yang akan segera terjadi di Jatianom jika kakaknya kawin kelak Setelah itu, jalan telah terbuka pula baginya Setelah membersihkan dirinya, maka ia pun kemudian kembali kepada gurunya Menyusul Suandaru yang telah lebih dahulu Sejenak mereka menunggu gurunya yang juga pergi kepakiwan bersama Kisumangkar Untuk kemudian bersama-sama menghadap Tuhannya Dalam suatu saat yang husu Setelah selesai, barulah Agung Sedayu dan Suandaru pergi beristirahat Berbaring-baring sejenak di dalam bilik gandok itu Mereka bangkit ketika gurunya masuk ke ruangan itu bersama Kisumangkar Namun gurunya segera berkata berbaringlah Kau perlu beristirahat Kami tidak terlalu lelah jawab Agung Sedayu Tidak Kau tentu lelah Seandainya tidak, berbaringlah Aku tidak akan membicarakan masalah yang berat Aku hanya akan berbicara saja untuk mengisi waktu sampai matahari naik Agung Sedayu ragu-ragu sejenak Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata maaf Kami berbaring Ya, berbaringlah Suandaru pun menyahut tetapi dengan berbaring Aku dapat tertidur tanpa aku sadari Tidurlah jika kau mengantuk Suandaru tersenyum Tetapi ia memang lebih senang berbaring daripada duduk di bibir amben bambunya Setelah hampir semalam suntuk ia duduk di atas punggung kuda Bagaimana dengan anak-anak muda itu bertanya Kiai Gringsing kemudian Tidak apa-apa guru jawab Suandaru meskipun mereka masih berkeliaran dan berkumpul di gardu-gardu Tetapi mereka sudah dapat ditenangkan Kehadiranmu memang dapat menenangkan mereka Meskipun kekecewaan masih tetap ada di dalam hati Namun mereka merasa kau perhatikan Sehingga meskipun malam telah larut Kau kunjungi mereka di gardu-gardu Ya, jadikanlah suatu pengalaman berkata Kiai Gringsing Anak-anak muda yang sudah bergerak Tetapi tidak mendapat sasaran Kadang-kadang dapat menumbuhkan persoalan tersendiri Namun demikian, di dalam keadaan yang semakin gawat ini Cobalah memelihara ikatan yang telah ada Suandaru mengerutkan keningnya Desadari atau tidak disadari Sangkal Putung akan tersentuh oleh perkembangan hubungan antara Pajang dan Mataram Jika hubungan itu semakin baik Daerah ini pun akan menjadi semakin baik Tetapi jika hubungan itu memburuk Maka daerah ini akan mengalami kesulitan pula Karena daerah ini berada di jalur lurus antara Pajang dan Mataram Suandaru mengerutkan keningnya Menyadari bahwa persoalan Pajang dan Mataram Pasti akan memengaruhi kedemangannya Persoalan Jepang dan Pajang pun menyangkut keamanan dan ketenteraman Sangkal Putung Apalagi Mataram dan Pajang Justru karena Sangkal Putung merupakan daerah yang subur Maka Sangkal Putung akan dapat dijadikan daerah perbekalan yang mantap Baik Mataram maupun Pajang di dalam keadaan yang memburuk Memerlukan daerah perbekalan Karena itu Suandaru berkata Kiai Gringsing Sebelum persoalan yang menyangkut daerah ini menjadi semakin gawat Meskipun bukan itu yang kami harapkan Maka kau lebih dahulu dapat menyiapkan dirimu sendiri dan Agung Sedayu Maksudku, sebelum kau terlibat didaliam persoalan yang berlarut-larut Tanpa diketahui ujung dan lebih baik kau selesaikan dahulu persoalan-persoalan pribadimu Tiba-tiba hampir berbareng Suandaru dan Agung Sedayu bangkit Hampir berbarengan pula keduanya bertanya maksud guru? Tentu persoalan-persoalan kalian berdua sebagai anak-anak muda Bukankah menurut Agung Sedayu, anak Mas Untara juga hampir menginjak masa baru di dalam hidupnya? Nah, jika demikian, Suandaru dan Agung Sedayu pun dapat segera menyusulnya Tetapi tentu terlebih dahulu, persoalan-persoalan yang menyangkut adat upacara harus dipenuhi Kedua anak-anak muda itu menundukan kepalanya Maksudku, setelah anak Mas Untara selesai, ayahmu Suandaru harus segera datang ke menoreh Ki gede menoreh Pasti sudah terlampau lama menunggu Apalagi ia kini menjadi cacat Tentu ia memerlukan seseorang yang akan segera menjadi pelindung pandan wangi Berbareng dengan itu, anak Mas Untara pun harus menghadap Ki Demang Sangkal Putung Untuk minta secara resmi, agar Sekar Mirah diperkenankan hidup bersama Agung Sedayu